Setelah mampu duduk kokoh di posisi Master Pavilion Ange selama bertahun-tahun, Zhongge telah melihat lebih banyak hal daripada orang biasa. Tentu saja mereka tahu bahwa Tian Feng Feiyu tidak bisa melepaskan Ange begitu saja. Alasan mengapa mereka membuat permintaan ini adalah karena mereka tidak yakin apakah mereka dapat mempertahankan Yi Chen, jadi mereka menemukan metode ini untuk membiarkan Ange menangkap Yi Chen. Dan Yi Chen tidak khawatir sama sekali. Ini bukan hanya kepercayaannya pada Zhongge, tapi dia juga sangat yakin bahwa Zhongge tidak akan mudah tertipu. Jika kamu tidak berteman, kamu akan membayar harga pemusnahan. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Minuman dingin keluar dari mulut Kaisar Feng Ying. Yi Chen tumbuh terlalu cepat. Dan sekarang ada seekor burung finiks api emas di Nirwana, yang layak untuk usaha mereka. Jika tidak maka tidak akan menjadi hal yang baik jika dia terus berkembang. Kamu bisa menyerang jika kamu bisa. Apakah menurutmu formasi Yin yang saya adalah seorang vegetarian? Dia telah menerima peringatan tentang Zhongge sebelumnya bahwa dua kekuatan besar mungkin akan mengambil tindakan terhadap Ange, jadi dia telah membuat persiapan beberapa waktu yang lalu dan mengatur yang tua, lemah, sakit dan cacat, meninggalkan semuanya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sebuah teriakan keluar dari mulut Kaisar Feng Ying. Kemudian dia dan Tian Feng Fei Hu melambaikan tangan mereka, dan anggota yang berdiri di belakang mereka bergegas maju. Aura yang dilepaskan oleh ratusan penggarap alam jiwa misterius bersama-sama sangat menakutkan. Fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan mereka segera sampai di kaki tembok kota. Wah, pada saat ini, orang-orang kuat di pavilion gelap juga membuat persiapan. Dengan pikiran, kekuatan jiwa mereka melonjak di sepanjang meridian mereka, menyala seperti nyala api. Boom terdengar suara tumpul dari perisai. Para penggarap alam jiwa misterius itu terus-menerus menyerang perisai. Di bawah perlindungan formasi yin yang, mereka tidak bisa masuk. Mereka harus menghancurkan formasi yin yang terlebih dahulu. Bukankah master pavilion khawatir mereka akan menerobos formasi dan masuk? Setelah melihat situasi ini, Yi Chen menoleh untuk melihat master pavilion dan menemukan bahwa dia tampak tenang dan tenang saat ini. Formasi yin yang adalah formasi pertahanan paling kuat di Ange. Jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi surga, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk masuk. Zhongge tersenyum dan mengatakan sesuatu seperti ini. Mendengar ini, Yi Chen menganggup dengan jelas. Tidak heran dia begitu percaya diri, karena tidak ada ahli alam jiwa kuasi surgawi di kekaisaran bayangan angin dan kelompok pencuri ibel Tian Feng jangan masuk. Kaisar Agung, pertahanan formasi yin yang itu sangat kuat. Kita tidak punya waktu untuk menyianyikannya dengan mereka. Mari kita gunakan keterampilan jiwa gabungan. Pada saat ini, Zhongyan mencibir dan berkata, Kembalilah bersama dan gunakan keterampilan jiwa gabungan. Kaisar Feng Ying menganggup, lalu melambaikan tangannya, Dan para penggarap alam jiwa mistik yang menyerang segera mundur dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Apa yang ingin mereka lakukan? Leng Tang meneriakan kata-kata seperti itu. Yi Chen juga bingung dan memiliki firasat buruk di hatinya. Gerakan kekuatan jiwa, suara keras dan seragam keluar dari mulut mereka, Dan kemudian mereka mulai mencubit formula ajaib. Kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian mereka, Dan angin kencang bertiup di sekitar tubuh mereka. Mereka ingin menggunakan keterampilan jiwa gabungan. Setelah melihat tindakan mereka, Yi Chen dan yang lainnya akhirnya sadar. Jika mereka menyerang sendirian, Tidak perlu khawatir mereka dapat menembus formasi yin yang, Tetapi jika mereka bersama-sama menggunakan keterampilan jiwa gabungan pada saat yang sama, Itu akan menjadi misterius. Meskipun kekuatan satu orang kecil, Kekuatan gabungan dari ratusan pembudidaya alam jiwa misterius pada saat yang sama sangatlah menakutkan. Keterampilan gabungan naga mengaum di langit. Sebuah suara keras keluar dari mulut mereka, Dan kemudian kekuatan jiwa yang mereka keluarkan dengan cepat mengembun menjadi naga yang hidup di atas kepala mereka. Aum seekor naga melolong, Gelombang suara yang terlihat dengan mata terbuka berdesir ke segala arah, Dan kemudian naga raksasa itu bergegas menuju pavilion gelap dengan deru angin, Kekuatan dan kekuatannya mencapai titik ekstrim. Ups, setelah merasakan kekuatannya, Ekspresi lengtang dan yang lainnya berubah menjadi jelek, Karena dilihat dari kekuatannya, Serangan energinya mungkin tidak lebih lemah dari serangan dari alam jiwa kuasitian. Semuanya, keluar dari gerbang kota, Teriak zongge saat ini, Yichen dan yang lainnya mengambil tindakan dan mundur. Boom pada saat ini, Energi mengerikan menghantam perisai, Suara yang memekatkan telinga keluar, Dan kemudian perisai yinyang yang sangat kuat tiba-tiba hancur pada saat ini. Saya tidak menyangka mereka bisa menggabungkan keterampilan jiwa. Mata Yichen bersinar dengan kesungguhan. Serang, Teriakan terdengar dari luar, Lalu Tian Feng Feihu dan yang lainnya memimpin sekelompok orang kuat Dan dengan cepat bergegas ke pavilion gelap dari luar. Basmi mereka semua dan jangan tinggalkan siapapun. Sebuah teriakan keluar dari mulut Kaisar Feng Ying, Lalu dia dan Tian Feng Feihu menyerbu Yichen. Target utama mereka adalah Yichen, Karena Yichen merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Jika dia besar nanti, Dia akan menjadi musuh terbesar mereka. Basmi, Orang-orang dari pavilion gelap bertarung dengan orang-orang dari dua kekuatan besar. Suara pertempuran bergema di dunia, Dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Hari ini, Atas nama leluhur yang meninggal di pavilion An, Aku akan berurusan denganmu, Pengkhianat. Dia berteriak di lengtang, Dan kemudian bergegas menuju Zhong Yan. Kamu adalah makhluk abadi dengan setengah kakimu di peti mati, Biarkan aku mengirimmu ke kematian. Zhong Yan mendengus dingin, Dan kemudian melancarkan serangan yang kuat pada saat ini, Dan mereka berdua bertarung bersama. Cermin Yin Yang, Zhong Ge mencubit formula ajaibnya saat ini, Dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari meridiannya, Dan menembus ke dalam Yin dan Yang yang mengambang di kehampaan di kejauhan. Bas, Cermin Yin Yang dirasakan dan terbang dari sana. Zhong Ge menangkapnya di tangannya. Kemudian dia menginjakan kakinya ke tanah, Dan bergegas menuju kaisar bayangan angin, Dengan suara angin menderu. Jangan mengira kamu bisa memanfaatkan cermin Yin Yang. Hari ini aku akan mengambil kembali cermin Yin Yang. Dia awalnya ingin menyerang Yi Chen, Tapi Zhong Ge keluar untuk menghentikannya bergegas maju dengan cepat. Cermin Yin Yang awalnya adalah harta karun yang dia dan Zhong Ge masukkan ke tempat pemakaman dewa untuk dijual. Awalnya, Mereka memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali di konferensi Yin yang setahun yang lalu, Tetapi pada akhirnya mereka gagal karena penampilan Yi Chen. Ibel kecil, Terimalah nasibmu. Sebuah teriakan datang dari mulut Tian Feng Fei Hu, Dan dia menyerbu Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Kami akan membahas mimu di sini tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Tian Feng Wu Hen dan yang lainnya juga bergegas menuju Yi Chen. Pada saat ini, Aura yang dikeluarkan oleh Tian Feng Wu Hen adalah aura alam kuasi suanhun. Saya tidak menyangka Anda akan memasuki alam jiwa kuasi misterius, Tetapi apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan saya dengan kultifasi Anda di alam jiwa kuasi misterius? Sangat tenang. Dia menyentuh cincin penyimpanan dan pedang berat Tian Yun. Hoa Tian Feng Fei Hu, Yang bergegas di depan, Tidak banyak bicara. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membuat formula ajaib. Kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin menderu. Keluar. Meskipun kekuatan-kekuatan jiwa sangat kuat, Yi Chen tidak memilih untuk menghindar atau bertahan. Pedang berat itu mengelilingi kekuatan jiwa yang menakutkan, Dan kemudian menebas dengan suara angin menderu. Suara gemuruh yang tumpul keluar, Dan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Tian Feng Fei Hu langsung terbelah oleh pedang Yi Chen. Sepertinya rumor itu memang benar. Anak itu bisa bertarung melawan alam jiwa bumi dengan tingkat kultifasinya yang mendekati alam jiwa bumi. Setelah melihat adegan ini, Ekspresi Tian Feng Fei Hu sedikit berubah akan sangat biasa-biasa saja hari itu. Seekor semut yang bisa dihancurkan sampai mati sebenarnya telah berkembang hingga titik ini. Tingkat kultifasimu hanya bisa bertarung dengan jiwa bumi biasa, Tetapi jika kamu ingin bertarung denganku, Kamu masih terlalu mudah. Sebuah cibiran keluar, Tian Feng Fei Hu tidak banyak berpikir, Dan datang ke sisi Yi Chen dalam sekejap di depannya, Kekuatan jiwa yang menakutkan berputar di sekitar telapak tangan kanannya, Dan dengan angin bersiul, Itu menghantam kepala Yi Chen. Apa menurutmu aku akan dikejar-kejar oleh kalian seperti sebelumnya? Mulut Yi Chen melengkung dengan sedikit kekejaman, Lalu tubuhnya bergetar hebat, Dan dia menghilang dalam sekejap, Menghindari serangan matanya. Setelah dipromosikan ke alam jiwa kuasi bumi, Kecepatannya lebih cepat dari Yuan Lai. Ekspresi terkejut muncul di wajah Tian Feng Fei Hu, Dan kemudian dia dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang, Dan menemukan bahwa Yi Chen sebenarnya adalah Yi Chen, Bergegas menuju Tian Feng Wu. Kalian berdua pecundang sebenarnya datang untuk ikut bersenang-senang. Aku sudah memberimu jalan keluar sebelumnya, Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar sekarang. Huff, hari ini kami akan menghapus rasa malu Di hadapanmu dan membasmimu di sini. Teriakan dingin keluar dari mulut mereka, Lalu keduanya memukul dengan telapak tangan bersamaan Dengan suara angin menderu. Tuan muda, biarkan aku mati. Suara acu-ta'acu datang dari mulut Yi Chen, Dan kemudian dia mengendalikan pedang berat Tian Yun Dan menyapunya dengan angin bersiul, Seolah menamparkan lalat, Dan langsung menyapu mereka berdua. Bagaimana ini mungkin, Ketika mereka berdua menstabilkan tubuh mereka, Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka hanya berada di alam jiwa kuasi misterius, Sementara pihak lain sudah berada di alam jiwa-alam jiwa kuasi bumi, Bukan lagi anak alam jiwa kuning yang diburu oleh mereka saat itu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti mereka lagi. Tian Feng Fei Hu bergegas maju lagi saat ini. Dia segera melancarkan serangan terkuatnya. Itu karena dia takut pada Yi Chen sehingga dia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk membasmi mereka berdua terlebih dahulu. Feng Wu Hen dan Yi Chen tidak tertarik lagi untuk menyerang mereka dan bertarung dengan Tian Feng Fei Hu. Yi Chen bertarung dengan Tian Feng Fei Hu, Sementara Zhong Ge bertarung dengan Kaisar Feng Ying, Dan Zhong Yan He bertarung dengan Penatua Leng Tang. Sulit bagi beberapa dari mereka untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Jumlah mereka lebih banyak dari kita. Saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Pada saat ini, teriakan khawatir datang dari mulut para anggota pavilion gelap. Jumlah mereka hanya lebih dari 50 orang, Tetapi jumlah alam jiwa misterius kuat yang mereka bawa di grup pencuri setan Tian Feng Telah mencapai lebih dari 100 tidak akan bisa bertahan lama. Mereka semua adalah elit Ange, Dan kematian salah satu dari mereka akan menjadi pukulan besar bagi Ange. Jadi setelah melihat adegan ini, Zhong Ge mengerutkan kening. Kita tidak bisa menyeret mereka ke sini lebih lama lagi. Master pavilion, cepat hentikan mereka untuk pergi. Yi Chen, yang berada di tengah pertempuran, Menggunakan transmisi suara ke pavilion Zhong saat ini. Masalah Zhong Ge ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Tidak masalah jika dia pergi sekarang. Dia tinggal sekarang sepenuhnya karena persahabatannya dengan Zhong Ge dan yang lainnya. Sekarang Yi Chen mengeluarkan peringatan untuk mundur Karena dia tidak ingin Ange menderita terlalu banyak kerugian. Alasan kedua adalah untuk mencegah orang-orang dari kekaisaran Huang Ji datang. Sekarang aku sudah terlibat dengan mereka, sudah terlambat untuk mundur. Zhong Ge menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit jelek. Kedua belah pihak bertarung bersama. Jika siapapun yang mengungsi terlebih dahulu garis pertahanannya akan runtuh terlebih dahulu, Maka Ange akan menjadi sangat pasif, Dan setiap orang memiliki tingkat kultivasi yang sama dan tidak dapat berlari terlalu jauh. Kamu mundur, aku akan melindungimu di sini. Yi Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Lalu mengeluarkan teriakan seperti itu, Yang langsung membuat Zhong Ge bingung. Meskipun tingkat kultivasi Anda hampir tidak bisa mengalahkan Tian Feng Fei Hu, Tidak mudah untuk menghentikan mereka. Itu terlalu berbahaya. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko. Zhong Ge menjawab dan menolak. Jangan khawatir, Master Pavilion. Karena aku tinggal di sini, Secara alami aku punya cara untuk menjebak mereka. Namun jika aku menggunakan metodeku, Aku khawatir kota pavilion kegelapan tidak akan bisa diselamatkan. Yi Chen terus mengirimkan pesan itu. Jika kotanya hilang, Nanti akan dibangun kembali. Tidak masalah. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk menjerat mereka? Zhong Ge menggelengkan kepalanya, Lalu melanjutkan bertanya dengan ragu. Kalian cepat pergi, Serahkan tempat ini padaku. Nada suara Yi Chen tegas, Dan dia siap menggunakan metodenya sendiri saat ini. Semuanya, Jangan waspada. Evakuasi dari sini dan pergi ke kelompok pencuri Ibel Bayangan mengamuk wilayah barat. Dia sangat mempercayai Yi Chen, Jadi Zhong Ge segera berteriak seperti itu. Kota pavilion gelap tidak bisa diselamatkan. Jika seseorang membocorkannya keluar, Mereka pasti akan diburu tanpa henti. Jadi cara terbaik bagi mereka sekarang adalah mencari bantuan dari sekutunya. Ya, Para anggota pavilion gelap yang masih bertarung, Setelah menerima perintah seperti itu, Pergi dan menggunakan serangan terkuat mereka, Lalu bergegas menuju gerbang kota, Tidak ingin bertarung sama sekali. Ayo pergi. Zhong Ge dan Leng Tang saling memandang, Lalu menggunakan serangan terkuat mereka untuk menjatuhkan lawan mereka, Lalu bergegas keluar kota Ange bersama anggota Ange dan melarikan diri ke barat. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi, Kita harus membasmi mereka dan mengejar mereka. Kaisar Feng Ying berteriak seperti ini, Dan kemudian memimpin semacam guru nasional untuk mengejar mereka. Simpan semuanya untukku. Pada saat ini, Yi Chen, Yang sedang melawan Tian Feng Fei Hu, Berteriak, Lalu tubuhnya bergetar hebat, Dan dia keluar dari lingkaran pertempuran dengan kecepatan yang sangat cepat Dan langsung menuju ke arah tembok kota. Huff, Dengan kekuatan alam jiwa bumimu yang kecil dan akurat, Apakah menurutmu kamu dapat menghentikan begitu banyak dari kita? Sebuah cibiran keluar dari mulut mereka, Dan mata mereka penuh kedinginan ketika mereka melihat ke arah Yi Chen. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menghentikanmu? Jika kamu tidak percaya, Kamu bisa datang dan mencoba. Meskipun menghadapi begitu banyak tuan, Wajah Yi Chen sangat tenang kemeja dan rambut panjang tertiup angin. Mengejar, Mengabaikan Yi Chen sama sekali, Kaisar Feng Ying melambaikan tangannya, Dan kemudian sekelompok master alam jiwa misterius bergegas keluar terlebih dahulu. Mereka langsung memilih untuk mengabaikan Yi Chen, Dan ingin menyusul master pavilion dan yang lainnya secepatnya mungkin. Esensi magma, Keluar, Pada saat ini, Yi Chen menggigit akar giginya, Dan kemudian dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, Dan nyala api warna-warni yang menakutkan melonjak di sepanjang meridiannya. Saat nyala api muncul, Angin dan ombak yang dahsyat menyapu sekeliling. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga ruang di sekitarnya terbakar dan runtuh sedikit demi sedikit. Basmi, Sebuah teriakan keluar dari mulutnya, Dan formula ajaib di tangan Yi Chen berubah. Api yang mengerikan itu terpisah menjadi dua aliran, Dan bergegas menuju alam suanhun yang berlari di depan dengan suara angin menderu. Api dari esensi magma sangat menakutkan. Alam jiwa misterius terbakar menjadi ketiadaan hanya setelah satu pertemuan. Sebelum mati, Ia hanya mengeluarkan jeritan. Api macam apa itu? Alam jiwa misterius tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Teriakan ketakutan keluar dari mulut mereka, Dan mereka dengan cepat mundur. Hei mereka tidak berani melangkah maju saat ini, Karena esensi magma terlalu menakutkan, Dan Yi Chen tidak berhenti saat ini, Dia terus mencubit formula ajaib dengan tangannya, Dan kekuatan jiwa terus mengalir keluar dari tubuhnya. Peng pada saat ini, Api yang dikeluarkan oleh esensi magma bahkan lebih mengerikan, Melesat ke kedua sisi seperti dua naga api, Langsung membungkus kota pavilion kegelapan, Dan angin serta ombak yang gerah menyebar ke semua sisi. Apakah itu api warna-warni yang membakar pintu kubah? Setelah merasakan kekuatan yang menakutkan, Ekspresi Tian Feng Feiyu dan yang lainnya berubah, Dan mereka menilai asal mula api tersebut. Sepertinya rumor itu memang benar. Bukan saja dia tidak mati, Tapi dia juga merupakan berkah tersembunyi. Kaisar surga mungkin hampir mati terbakar oleh api. Kaisar KZKG berkata dengan ekspresi serius. Aku tidak percaya dia bisa menghentikanku dengan nyala api itu. Teriakan dingin keluar dari mulut Tian Feng Feiyu, Lalu dia membanting kaki kanannya ke tanah Dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin menderu. Kemarilah jika kamu ingin mati. Yi Chen mencubit formula ajaibnya, Cahaya tajam melintas di matanya, Dan api di depannya mulai melonjak, Dan naga api segera mengembun, Dan di tengah angin yang menderu, Itu menyerang Tian Feng Feiyu. Setelah melepaskan energi ini, Wajah Yi Chen menjadi pucat. Tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup untuk mengaktifkan esensi magma. Itu membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa. Sekarang kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis. Wah, nyala api itu sangat menakutkan. Tian Feng Feiyu sangat terkejut. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memadatkan perisai di depannya, Dan kemudian bertabrakan dengan esensi magma. Suara retak keluar. Ketika perisai jiwa kental Tian Feng Feiyu dibakar, Segera terdengar suara abnormal dan hampir pecah, Dan dia sendiri pingsan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Tian Feng Feiyu melihat ke arah perisainya dan segera mengambil nafas, Karena perisai kekuatan jiwanya telah terbakar hanya sepersepuluhnya. Terlihat bahwa kekuatan apinya sangat mengerikan. Meskipun nyala api itu menakutkan, Kekuatannya saat ini mungkin tidak dapat menahannya terlalu lama. Ketika semua kekuatan jiwanya habis, Aku akan melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kita. Sebuah cibiran keluar dari mulut Kaisar KCKG. Memang benar, seperti yang mereka duga, Kekuatan jiwanya telah mencapai titik terendah saat ini, Dan mungkin hanya membutuhkan waktu kurang dari beberapa detik hingga kekuatan jiwanya habis. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, suara lemah terdengar di telinga Yi Chen, Itu adalah monster kecil. Setelah membantu Yi Chen menyalin teknik rahasianya, Monster kecil itu kembali melemah. Tetapi ketika melihat Yi Chen dalam bahaya, Dia tidak ragu-ragu sama sekali. Semburan energi keluar dari cincin penyimpanan Yi Chen. Peng pada saat ini, Esensi magma yang secara bertahap melemah menjadi semakin kuat pada saat ini. Hah! Melihat situasi ini, Yi Chen merasa lega. Dia menggerakkan tangan kanannya, Mengeluarkan sepotong kekuatan jiwa, Memasukkannya ke dalam mulutnya, Dan mulai menyerap kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Awalnya, Dia bisa pergi sekarang, Tapi Zhongge dan yang lainnya akan segera menyusul, Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Lima menit telah berlalu, Dan dia terlihat lelah, Tetapi mengapa nyala api ini masih begitu kuat? Seiring berjalannya waktu, Wajah Tian Feng Feiyu dan yang lainnya menjadi jelek. Saya yakin Master Pavilion dan yang lainnya telah pergi jauh. Pada saat ini, Yi Chen mengucapkan suara seperti itu, Dan kemudian cahaya tajam melintas di matanya. Aku akan memberimu hadiah besar sebelum aku pergi. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen, Dan kemudian dia menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib lagi, Dan esensi magma yang mengelilingi pavilion gelap mulai menjadi ganas, Ruang di sekitarnya terdistorsi. Kekuatan yang sangat menakutkan, Apa yang ingin dia lakukan? Tian Feng Feiyu dan yang lainnya memiliki firasat yang sangat buruk di hati mereka. Meledak, Pada saat ini, Teriakan marah keluar dari mulut Yi Chen, Dan kemudian dia membanting kaki kanannya ke tanah, Dan api di sekitarnya langsung meledak. Api mengerikan dari Peng melepaskan diri dari kendali Yi Chen saat ini, Seperti banjir Jue Ti, Mengalir ke kota Ange dengan gelombang panas yang mengerikan. Tidak, Cepat dan gerakan kekuatan jiwamu untuk melindungi dirimu sendiri. Teriakan seperti itu keluar, Dan kemudian mereka semua mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka, Dan kemudian mereka diselimuti oleh esensi magma. Suhunya sangat buruk sehingga rumah-rumah di mana-mana terbakar abis, Dan seluruh kota lenyap seperti gelombang. Saya harap Anda sudah makan cukup untuk pesta ini. Yi Chen mengerutkan bibirnya, Dan kemudian tanpa berhenti di sini, Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju wilayah barat. Tanpa dukungan energi Yi Chen, Nyala api tidak menyala terlalu lama. Setelah benar-benar hilang, Dua sosok terlihat di udara. Mereka berdua melindungi seseorang di bawah tubuh mereka, Dan mereka yang dilindungi adalah Tian Feng Wu Hen dan Liu Yi. Mereka terlihat sangat malu. Hanya mereka berdua yang selamat, Dan anggota lainnya terbakar menjadi abu oleh api yang mengerikan. Sebelum pergi, Dia menyalakan api. Yi Chen terlalu kejam. Setelah kebakaran, Hanya Kaisar Feng Ying, Tian Feng Fei Hu, Dan cucu serta putra mereka yang selamat. Ini? Ini tidak benar, Tuan dari kelompok pencuri ibel Tian Feng kita dibakar sampai mati seperti ini. Melihat sekeliling yang kosong, Tian Feng Wu Hen tidak bisa menahan diri Untuk tidak mengeluarkan teriakan seperti itu. Meskipun mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, Pemandangan di depan mereka memberitahu mereka bahwa itu semua benar. Semua master yang mereka latih terbasmi oleh api warna-warni yang menakutkan. Untuk operasi ini, Mereka telah membawa semua orang kuat di alam jiwa misterius, Dan sekarang mereka terbasmi seperti ini. Kerugian mereka tidak hanya besar, Tetapi hanya mereka yang tersisa di dua kekuatan. Ada begitu banyak hal yang harus dihadapi oleh kekuatan besar. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri sama sekali, Mereka hanya bisa menyerahkannya kepada bawahannya. Tapi sekarang semua andalan itu sudah mati, Dan kekuatan mereka bisa dikatakan hanya punya tinggal cangkang. Meskipun kuat, Alam jiwa bumi bertanggung jawab, Tetapi sulit untuk dioperasikan. Ahem, pada saat ini, Suara batuk terdengar, Dan sesosok tubuh muncul dengan canggung dari tanah di tanah. Dia adalah Zhong Yan, Dan dia berjalan maju dalam dua langkah. Kamu bilang rencana ini sangat mudah. Sekarang semua orang kita sudah mati, Apalagi yang ingin kamu katakan. Kekaisaran Feng Ying memandang Zhong Yan dengan marah dan berkata, Semua ini adalah kecelakaan. Saya tidak menyangka bocah nakal itu memiliki api yang begitu kuat. Menghadapi Kaisar Feng Ying yang memiliki budidaya alam jiwa bumi, Wajah Zhong Yan penuh kecemasan. Aku akan membasmi mu. Semua andalan terbasmi. Kaisar Feng Ying mengalihkan amarahnya pada Zhong Yan dan mengeluarkan raungan marah. Lupakan saja, kita kekurangan tenaga sekarang, Jadi kita harus menyelamatkan nyawanya. Tian Feng Fei Hu segera keluar untuk menghentikannya dan mengatakan sesuatu seperti ini. Benda kecil itu telah tumbuh dan menjadi ancaman besar bagi kita. Sekarang semua andalan telah terbasmi. Kita harus memikirkan cara secepatnya, Jika tidak, Piton Zan dan yang lainnya akan segera mengambil tindakan. Semua orang telah terbasmi, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan yang terkuat di antara pasukan, Jadi sekarang mereka sangat khawatir dengan serangan balik Zhong Ye dan harus merencanakan jalan keluar lebih awal. Suatu hari kemudian, muncul berita yang membuat wilayah timur dan barat bergetar, Dan langsung bertiup seperti angin puting beliung. Kelompok pencuri setan Tian Feng dan kekaisaran bayangan angin bersama-sama menyerang Ange. Zhong Ye memimpin sekelompok master untuk melarikan diri dan pergi ke kelompok pencuri setan bayangan yang marah. Ketika mereka dievakuasi, Yi Chen juga hadir dan bertanggung jawab untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, semua master alam jiwa misterius dibakar sampai mati dengan api. Suara seperti itu bergema dari setiap sudut, dan mereka semua terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa metode Yi Chen begitu kejam, Memusnahkan semua orang kuat yang telah mereka kembangkan selama seratus tahun. Berita baru telah keluar, Kaisar Tian Feng Fei Hu dan Kaisar Feng Ying telah diundang oleh Kekaisaran Huang Ji dan telah bergabung dengan Kekaisaran Huang Ji dan menjadi penguasa tertinggi Kekaisaran Huang Ji. Pada saat ini, teriakan seperti itu terdengar, dan berita tersebut menyebar dengan kecepatan lebih cepat di wilayah timur dan barat. Hampir dalam sekejap, semua pembudidaya mengetahui berita tersebut. Kelompok pencuri ibel Tian Feng dan Kekaisaran Bayangan Angin adalah salah satu dari tujuh kekuatan utama di dua domain. Mereka memiliki fondasi yang kuat, bahkan jika yang kuat itu terbasmi, mereka masih dapat mengembangkan kelompok baru. Apa yang tidak mereka duga adalah mereka tidak berniat melatih murid baru, tetapi langsung bergabung dengan Kekaisaran Huang Ji dan menjadi maha guru mereka. Dalam hal kekuatan, kelompok pencuri ibel Tian Feng dan Kekaisaran Feng Ying tidak lebih buruk dari Kekaisaran Huang Ji, tapi mengapa mereka bersedia bergabung. Para pembudidaya sangat bingung dan berdiskusi satu demi satu. Saya tidak menyangka mereka akan memilih metode seperti itu. Sesosok berjalan ke depan, ketika dia mendengar berita itu, dia merasa sangat luar biasa. Orang kuat mereka dibakar sampai mati olehmu, tuan mereka, tapi mereka tidak bisa bergabung dengan Kekaisaran Huang Ji dengan mudah. Apa alasannya? Suara monster kecil itu terdengar di telinganya, dan orang itu adalah Yi Chen. Saat ini, dia mengubah penampilannya, jadi tidak ada yang mengenalinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan monster kecil itu, Yi Chen berpikir sejenak dan berkata, mereka pasti tidak akan bergabung dengan mudah. Pasti ada alasannya. Tuan, apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan momen itu? IQ monster kecil itu tidak rendah, dan ia dapat memikirkan beberapa hal dengan sangat baik. Ada kemungkinan orang-orang dari momen datang ke sini untuk memerintah kedua wilayah tersebut. Menurut situasi mereka saat ini, bergabung dengan Kekaisaran Huang Ji adalah pilihan terbaik, jika tidak cepat atau lambat mereka akan dibasmi. Setelah beberapa pemikiran, Yi Chen membuat keputusan ini. Dia percaya bahwa Tian Feng Feiyu dan yang lainnya melakukan ini terutama karena alasan ini. Aku yakin mereka akan segera menyerang pencuri bayangan mengamuk. Ayo pergi ke sana dulu. Yi Chen mengungkapkan penilaiannya, lalu mempercepat dan bergerak maju. Yi Chen pernah ke grup pencuri ibel bayangan mengamuk sebelumnya, jadi dia sangat paham dengan rutenya. Dia segera tiba di kota tempat grup pencuri ibel bayangan mengamuk berada. Dulu, grup pencuri bayangan marah sangat ramai, namun sekarang tampak agak sepi, dan ada rasa ketegangan di udara. Siapa di depanmu? Apa yang kamu lakukan dengan kelompok pencuri bayangan mengamuk kami? Di tembok kota, seorang anggota melihat Yi Chen mendekat dan meneriakan sesuatu seperti ini. Yi Chen, Sambil berpikir, Yi Chen mengubah penampilannya, lalu meneriakan sesuatu seperti ini untuk menunjukkan identitasnya. Yi Chen lah yang ada di sini. Aku tidak menyangka dia akan secepat itu. Zhongge dan yang lainnya sudah tiba sebelumnya, jadi mereka semua tahu bahwa Yi Chen juga akan datang, jadi mereka segera membuka gerbang kota untuk menyambutnya. Apakah mereka semua sudah tiba dengan selamat, Master Pavilion? Para anggota kelompok pencuri bayangan mengamuk semuanya mengenal Yi Chen, jadi begitu mereka masuk, Yi Chen mulai bertanya. Master Pavilion? Mereka semua berhasil tiba. Mereka sekarang berada di Aula Dewan. Pemimpin telah memberikan instruksi dan akan mengantarmu ke sana ketika kamu tiba. Ayo pergi. Yi Chen mengangkat bahu, lalu meminta anggota tersebut untuk membawanya menuju lokasi Aula Dewan. Apakah Ziyue, ketiga anak kecil itu baik-baik saja? Yi Chen bertanya dalam perjalanan ke Aula Parlemen. Ketika dia pergi, ketiga lelaki kecil itu bergabung dengan kelompok pencuri ibel bayangan mengamuk dan menjadi pencuri ibel kecil. Sekarang mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, dia sebenarnya sedikit merindukan mereka. Nona Ziyue dan Tuan Muda Erdan, mereka mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka ingin merindukan orang-orang di desa dan kembali bermain selama dua hari. Sekarang mereka tidak termasuk dalam kelompok pencuri bayangan mengamuk. Saat menyebut ketiga lelaki kecil itu, nada suara anggota ini sangat sopan. Sepertinya ketiga lelaki kecil itu hidup bahagia di sini dan tidak diperlakukan tidak adil. Tidak melihat ketiga lelaki kecil itu untuk saat ini, Yi Chen tidak banyak berpikir dan mengikuti anggota itu ke sebuah ruangan. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang dikenalnya duduk mengelilingi meja. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah Mangzhan, Zhongge, Lengtang, dan yang lainnya adalah Aosheng. Dia juga tergabung dalam grup pencuri bayangan marah saat ini, mempelajari cara untuk menghadapi situasi saat ini. Saudara Yi Chen, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Ketika dia melihat Yi Chen masuk, dia segera berdiri, dengan tatapan membara di matanya. Dalam dua hari terakhir, dia selalu berhati-hati terhadap Yi Chen, jadi dia tahu situasi Yi Chen dengan sangat baik. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa pria kecil ini menjadi semakin mesum untuk terlibat dengannya lebih awal karena hubungannya dengan cucunya, jika tidak, seperti pencuri setan Tian Feng, mereka akan pusing untuk membangun musuh yang kuat. Aosheng dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Cara mereka memandang Yi Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang Yi Chen benar-benar sejajar dengan mereka dalam hal kultivasi, dia sudah memiliki keterampilan untuk bersaing dengan jiwa bumi. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung di pertarungan pertama, dan di belakangnya, dia masih berdiri di dalam kubah. Meskipun tidak ada berita tentang Kiong Men sekarang, itu pasti disembunyikan untuk sementara dan belum hilang, jadi Yi Chen pasti bisa menarik perhatian mereka sekarang. Saya yakin semua orang telah menebak ambisi momen. Saya ingin tahu apakah Anda, Kapten, punya ide bagus. Kiong Men belum keluar. Kami tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Kami hanya bisa mundur. Saat Kiong Men muncul, yang terpenting sekarang adalah melindungi diri kami sendiri. Ya, ini satu-satunya cara sekarang. Aosheng mengangguk, dan Zongge juga setuju dengan pendekatan ini. Beberapa orang berdiskusi bersama untuk sementara waktu, dan Yi Chen secara kasar memahami situasi sementara saat ini. Tidak mungkin menyerang kekaisaran Huang Ji karena ada momen yang menakutkan di belakang mereka. Jadi sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai kubah itu muncul kembali. Jika mereka tahu bahwa Yi Chen belum mati, mereka pasti akan segera muncul. Mang Zan mengatakan ini, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengatur kamar agar Yi Chen beristirahat. Kekaisaran Huang Ji menyebabkan keributan besar oleh Jin Yan Huofeng dan tidak pulih dengan cepat, sehingga keluarga Yi masih aman untuk saat ini, jadi Yi Chen tidak terburu-buru untuk kembali. Dengan cara ini, Yi Chen tinggal di kelompok pencuri setan bayangan mengamuk selama tiga hari. Dia menghabiskan hari-hari ini berlatih, mengkonsolidasikan lonjakan kultivasinya yang tiba-tiba. Setelah dia mengkonsolidasikan semua basis budidayanya, dia tidak berhenti di kelompok pencuri setan bayangan marah, menyapa mangsan, dan kemudian berjalan ke salah satu arah. Saya tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan kepala desa Berlin. Tujuan perjalanan Yi Chen adalah untuk bertemu dengan kepala desa Berlin, dan dia tidak bisa menahan diri memiliki beberapa harapan di hatinya. Setelah beberapa berjalan, Chen Fan sampai di kaki puncak gunung, yang merupakan puncak di mana desa itu berada. Sudah lebih dari setahun sejak mereka tidak bertemu, Chen Fan merasa sedikit bersemangat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan cepat di sepanjang jalan pegunungan. Kepala desa Berlin, saya kembali. Ketika dia mencapai puncak gunung, Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk berteriak, tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada gemah. Apa yang terjadi? Segalanya tampak sedikit tidak biasa. Yi Chen sedikit mengernyit, dan ada ekspresi kebingungan di matanya. Desa yang awalnya sangat ramai sekarang terlihat sangat sepi, dan ada banyak barang berserakan di tanah. Kelihatannya berantakan, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Yi Chen menegang, dan dia datang ke desa di beberapa gunung. Dia menemukan bahwa wali kota Berlin dan yang lainnya sudah tidak ada lagi, dan penduduk desa juga hilang. Awalnya saya ingin datang mengunjungi kepala desa Berlin dan teman-temannya, namun tiba-tiba mereka menghilang. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan meninggalkan desa dengan mudah. Memikirkan hal ini, Yi Chen dengan cepat memasuki salah satu ruangan dan menemukan bahwa semua yang ada di sini telah hilang. Hal yang sama juga berlaku untuk rumah-rumah lain, dan semuanya telah dipindahkan. Jika mereka dalam bahaya, mereka pasti tidak punya waktu untuk memindahkan barang-barang itu. Mungkinkah wali kota Berlin dan yang lainnya memindahkannya sendiri? Bahkan jika mereka benar-benar ingin pindah, kemana mereka pindah dan mengapa mereka tidak memberi tahu Aosheng dan yang lainnya sebelum pindah, jadi Yi Chen bingung dengan ini. Dilihat dari situasinya, mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Yi Chen melihat ke jalan dan menemukan beberapa pakaian berserakan di sana, jadi dia segera membuat keputusan ini. Menarik nafas dalam-dalam, Yi Chen mulai mencari dengan cermat. Kepala desa Berlin seharusnya berpikir bahwa dia akan kembali dan meninggalkan beberapa petunjuk. Benar saja, setelah Yi Chen berjalan dari kamar ke kamar, dia menemukan beberapa petunjuk di dinding kamar kepala desa, dan ada beberapa karakter besar yang terukir di dinding halus. Kelan setan langit wilayah selatan, pulanglah dan jaga keselamatan. Karakter besar ini tampak agak berantakan, dan jelas-jelas diukir dengan sangat tergesa-gesa, yang membuat Yi Chen bingung. Pulang, mungkinkah Berlin dan yang lainnya telah kembali ke rerun dewa klan Ibel? Yi Chen sedikit mengernyit saat memikirkan kemungkinan ini. Mungkin tidak, mereka menyebut klan Ibel langit nan hai di sini. Menurutku kepergian kepala desa dan yang lainnya ada hubungannya dengan klan Ibel surgawi ini. Klan setan langit, Yi Chen memiliki kebingungan di wajahnya. Sejauh yang dia tahu sejauh ini, hanya ada lima suku Ibel di Laut Cina Selatan klan Kadal Setan, klan Paus Biru, klan Macan Langit, dan klan Macan Langit. Klan Hiu Ibel, dan klan Gagak Raksasa. Dia telah melihat ketiga ras pertama, tetapi dia belum melihat dua ras terakhir, tetapi dia telah mendengar nama mereka, tetapi dia belum pernah mendengar tentang suku Juhu. Tuan, Anda maju ke alam jiwa kuasi bumi beberapa waktu yang lalu, dan ingatan saya telah terbuka sedikit lagi. Ada beberapa informasi kekuatan tersembunyi tentang beberapa klan Ibel di dalamnya. Monster kecil itu mengirimkan pesan seperti itu. Benarkah? Setelah mendengar ini, Yi Chen sedikit terkejut dan dengan cepat mendesak kalau begitu tolong beritahu saya tentang kekuatan tersembunyi dari klan Ibel. Saat itu, terjadi perang antara ras manusia dan ras monster. Sejak kekalahan mereka, mereka bersembunyi di Laut Cina Selatan. Setelah seribu tahun berkembang biak, selain lima ras besar yang sudah ada di Laut Cina Selatan, di permukaan, ada dua kekuatan tersembunyi lainnya. Salah satunya adalah klan Master Boneka Ibel, dan yang lainnya adalah klan Ibel Langit. Kedua kekuatan ini sangat menakutkan dan jarang keluar. Kecuali lima klan Ibel utama, Ibel biasa klan jarang mengetahui keberadaan mereka. Ternyata ada dua makhluk sekuat itu. Wajah Yi Chen berkilat kaget. Menurut petunjuk ingatan itu, klan Ibel Langit tampaknya adalah keturunan Raja Ibel Surgawi, tapi aku tidak memiliki pengenalan yang terlalu detail tentang klan Master Boneka Ibel di sini. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, dan kemudian cahaya aneh muncul di matanya, dan dia bertanya kecuali kekuatan di Laut Cina Selatan, apakah ada informasi tentang kekuatan tersembunyi di tiga wilayah lainnya dalam ingatan Anda? Tidak, itu hanya pengingat. Sepertinya semua kekuatan tersembunyi ada di wilayah utara. Monster kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang membuat Yi Chen sedikit kecewa. Di wilayah utara, Yi Chen tidak bisa tidak mengulangi kata-kata ini di dalam hatinya. Wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah barat paling sering disebutkan oleh para pembudidaya, tetapi tidak ada yang pernah menyebut wilayah utara. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit, jadi Northern Territory selalu memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang, dan Yi Chen belum pernah ke sana. Dia tidak menyangka bahwa Northern Territory sebenarnya adalah tempat di mana kekuatan tersembunyi berada. Apakah kepala desa Berlin dan yang lainnya pergi ke klan setan langit? Tanpa terlalu memikirkan wilayah utara, Yi Chen mengajukan pertanyaan itu kembali kepada kepala desa Berlin dan yang lainnya. Dalam kalimat ini, kepala desa Berlin menyebutkan mudik, yaitu kembali ke klan setan langit. Mungkinkah mereka adalah keturunan klan setan langit? Saat kita berada di rerun dewa klan Ibel, ada kata-kata yang diukir oleh Raja Ibel Langit dan teknik pedang yang ditinggalkannya. Mungkin mereka benar-benar keturunan Raja Ibel Langit. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, tapi dia bahkan lebih bingung. Jika mereka adalah di belakang panggung Raja Ibel Langit, mengapa mereka memberontak? Terlebih lagi, Raja Ibel Langit adalah pemimpin dari Ibel Langit klan. Semua hal dipertimbangkan, Yi Chen mau tidak mau aku mulai curiga bahwa sesuatu pasti telah terjadi saat itu. Pasti ada alasan untuk apa yang mereka sebut pemberontakan, tapi itu tidak diketahui oleh orang luar. Hu meskipun dia tidak tahu sebab dan akibat, Saat ini, Yi Chen setidaknya bisa yakin bahwa wali kota Berlin dan yang lainnya tidak dalam bahaya, yang membuatnya merasa lega. Saya harap kami memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan Anda lagi di masa depan. Setelah mengatakan ini, Yi Chen berjalan keluar rumah dan bersiap untuk turun gunung dan kembali ke kelompok pencuri setan bayangan mengamuk. Aura Ibelnya sangat kuat, sepertinya ada banyak orang dari suku Ibel. Pada saat ini, suara peringatan monster kecil terdengar di telinga Yi Chen, membuatnya waspada. Tuan, mereka ada di sana. Pada saat ini, suara monster kecil itu terus terdengar, dan kemudian Yi Chen melihat ke arah yang ditunjuknya, dan segera menemukan sejumlah besar anggota klan Ibel sedang menuju ke depan. Itu benar-benar suku Ibel. Mereka datang berkelompok. Apa yang ingin mereka lakukan? Setelah mengidentifikasi identitas mereka, mata Yi Chen dang membelalak. Ini adalah wilayah barat. Sudah jelas ditetapkan bahwa anggota klan Ibel tidak boleh masuk dengan mudah. Mereka biasanya mematuhi aturan ini, tapi mengapa mereka datang sekarang, dan mereka datang dalam jumlah besar secara terang-terangan. Pedang Ibel pencuri Dewa Laut Cina Selatan telah berhasil mencuri perkamen dari berbagai klan besar. Dia telah menyusun peta harta karun yang lengkap dan berhasil menemukan lokasi makam Raja Ibel Langit. Ya, ini sungguh hebat. Senjata Dewa Ibel Surgawi yang digunakan oleh Raja Ibel Surgawi menghilang dan mungkin dikuburkan bersamanya. Jika kita bisa menemukan lokasi makamnya, kita mungkin bisa mendapatkan prajurit Dewa Ibel Surgawi. Jangan mengomel. Sekarang lima klan besar telah mengirim orang ke depan. Kita tidak boleh ketinggalan, kalau tidak kita akan terlambat dan bahkan tidak bisa minum sup. Beberapa anggota klan Ibel berteriak seperti ini. Apa itu makam Dewa Ibel Surgawi? Yi Chen telah maju ke alam jiwa kuasi bumi, dan pendengarannya sangat tajam, jadi dia secara alami menangkap percakapan mereka. Ketika pemakaman Kiong Hu dibuka, Yi Chen pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bisa dikatakan seperti guntur, dan dia sangat terkesan karena makam Dewa Ibel Surgawi ada hubungannya dengan prajurit Ibel Surgawi. Senjata ilahi Ibel Surgawi, senjata ilahi yang pernah dimiliki oleh Raja Ibel Surgawi, memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan merupakan senjata jiwa terkuat dari klan Ibel. Adapun keberadaan prajurit Ibel Surgawi, belum ada yang tahu, jadi kemungkinan besar dia dimakamkan bersama Raja Ibel Surgawi. Jika makam Raja Ibel Surgawi dapat ditemukan, mungkin prajurit Ibel Surgawi dapat ditemukan. Selain itu, tidak hanya senjata ilahi Ibel Surgawi, tetapi juga Raja Ibel Surgawi, sebagai satu-satunya pemimpin klan Ibel pada saat itu, barang-barang yang dikubur bersamanya setelah kematiannya pasti sangat kuat, sehingga bakat klan Ibel ini datang ke wilayah barat terlepas dari perjanjian yang dibuat saat itu. Tuan, kenapa kita tidak melihatnya? Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Saat ini, monster kecil itu menggosok telapak tangannya dengan cara yang sangat manusiawi dan mengatakan sesuatu seperti ini. Bukan hal yang buruk untuk pergi dan melihat sesuatu seperti ini. Mungkin kamu bahkan bisa menghasilkan banyak uang darinya. Mata Yichen bersinar dengan cahaya panas, dan kemudian dia langsung menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah auranya sepenuhnya dan bertransformasi pada saat yang sama. Jadilah orang biasa dan segera pergi dari sini. Berita mengejutkan, seseorang telah menemukan makam Dewa Ibel Surgawi. Letaknya di rerun Dewa Klan Ibel di wilayah barat kita. Sekarang kekaisaran Huangji telah mengirim orang ke sana, kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Berita seperti itu menyebar di dua wilayah utama, dan hanya butuh setengah hari bagi semua orang untuk mengetahuinya. Para pembudidaya di dua wilayah utama terkejut, dan beberapa petani dengan tingkat budidaya tinggi datang dengan cepat untuk mendapatkan bagiannya. Aku tidak menyangka itu akan menyebar begitu cepat. Mereka bahkan mengetahui lokasi spesifik dari makam Dewa Ibel Surgawi. Yichen sangat terkejut ketika dia mendengar berita seperti itu tepat setelah dia turun dari gunung. Tentu saja, jika berita itu menyebar begitu cepat, pasti ada yang sengaja menyebarkannya. Faktanya, yang mengejutkan Yichen adalah makam Dewa Setan Langit sebenarnya berada di dalam rerun Dewa Klan Ibel. Pantas saja ada prasasti Raja Ibel Langit di dalamnya, ternyata itu makamnya. Mata Yichen bersinar terang, dan dia segera bergegas ke sana. Seperti Yichen, banyak sekali pembudidaya yang bergegas ke sana. Jumlah yang datang sangat besar, dan ada juga banyak orang dari Klan Ibel. Kelima ras besar bergegas dari Laut Cina Selatan bergejolak, dan kemunculan makam Dewa Ibel Surgawi mempengaruhi saraf banyak orang. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Belum lagi senjata ilahi Ibel Surgawi, benda pemakaman Raja Ibel Surgawi saja sudah cukup membuat banyak penggarap mendambakannya. Yichen mengikuti kerumunan dan segera sampai di tempat rerun Dewa Klan Ibel berada. Saat ini, tempat itu sudah dipenuhi oleh pembudidaya manusia dan pembudidaya Klan Ibel. Ada begitu banyak orang yang datang. Yichen datang ke sebuah gunung yang sangat dekat dengannya. Ketika dia melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, dia hanya bisa melihat sekumpulan kepala hitam. Para penggarap ras manusia dan para penggarap ras Ibel dibagi menjadi dua kubu saat ini, saling memandang dengan mata waspada dan jahat mudah diselesaikan. Namun, mereka tidak mengambil tindakan karena jumlah pembudidaya Ibel yang datang tidak kurang dari jumlah pembudidaya manusia. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Orang-orang dari Klan Kadal Ibel datang. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan kemudian sekelompok orang terlihat bergegas ke depan. Itu mereka. Yichen juga berbalik dan melihat sekelompok orang saat ini, dan menemukan bahwa mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar, termasuk pemimpin Klan Kadal Ibel, dan dia juga mengenal beberapa orang kuat yang dia bawa. Ketika dia berada di Laut Cina Selatan, Yichen Kek dikejar oleh mereka, jadi dia memiliki kesan yang sangat mendalam pada mereka saat ini. Orang-orang dari suku Paus Biru dan suku Kiong Hu juga ada di sini. Pada saat ini, dua tim lagi bergegas dari sana. Mereka sangat cepat. Mereka adalah suku Paus Biru dan suku Kiong Hu yang pernah dilihat Yichen sebelumnya. Klan Harimau. Dua dari lima balapan besar telah tiba, dan saya tidak tahu kapan dua balapan lainnya akan datang. Setelah melihatnya, Yichen Mao tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Orang-orang dari Klan Juu dan Klan Hiu Ibel juga ada di sini. Teriakan terkejut terdengar, dan dua kelompok orang lagi bergegas dari kejauhan. Mereka mengenakan pakaian berbeda dan dibagi menjadi dua kubu. Itu adalah orang-orang dari Klan Juu dan Klan Hiu Ibel. Mata Yichen berkilat penasaran. Dia menatap pemimpin mereka dan menemukan bahwa aura yang mereka keluarkan berasal dari alam jiwa bumi, dan mereka pastilah kepala dari Klan Juu dua klan besar. Lima ras besar dibagi menjadi empat kubu. Hanya Kiong Hu dan Paus Biru yang bermitra. Kelima ras besar tersebut memiliki dendam masing-masing terhadap satu sama lain, dan mereka sering bertengkar karena beberapa hal. Merupakan keajaiban bahwa mereka tidak segera mengambil tindakan saat bertemu. Orang-orang dari lima ras besar ada di sini. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari Klan Setan Langit ada di sini. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yichen. Kicauan pada saat ini, suara gemuruh panjang terdengar di kehampaan, dan lebih dari sepuluh kepala memperingatkan elang besar bersayap empat, membawa 20 pembudidaya, terbang ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Selusin monster yang mewakili mereka semuanya adalah monster tingkat ketujuh. Kekuatan macam apa yang memiliki kemegahan seperti itu? Binatang ajaib tingkat ketujuh memiliki kekuatan alam jiwa misterius, dan sangat sulit untuk menangkap salah satu binatang ajaib terbang. Bahkan kekaisaran Huang Ji tidak memiliki binatang ajaib terbang yang sangat kuat, dan ketika sekelompok orang itu muncul, ada lebih dari selusin dari mereka. Namun, ketika dia merasakan aura yang dikeluarkan oleh sekelompok orang, ekspresi Yichen menjadi serius, karena di antara 20 pembudidaya, 19 di antaranya melepaskan aura alam jiwa bumi. 19 dari mereka semuanya berada di alam jiwa bumi. Kekuatan macam apa mereka? Yichen sangat terkejut. Pada saat yang sama, matanya beralih ke pemimpin itu dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dia berada di alam jiwa kuasi surgawi. Pada saat ini, monster kecil itu berteriak kepada Yichen dengan sangat serius, dan segera menilai tingkat kultifasinya. Mereka sebenarnya berada di alam jiwa kuasi surgawi. Yichen terkejut, tetapi setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan tiga kata besar tersulam di bahu kanan pakaian yang mereka kenakan klan Ibel surgawi. Apakah mereka dari klan setan langit? Saat dia melihat karakter besar itu, wajah Yichen semakin terkejut. Saya tidak menyangka orang-orang dari klan setan langit akan datang setelah mendengar berita itu. Ketika lima kekuatan besar melihat mereka, ekspresi wajah mereka sedikit jelek datang. Meskipun mereka dikenal sebagai salah satu dari lima ras besar di Laut Cina Selatan, klan setan langit adalah penguasa sebenarnya di wilayah selatan. Latar belakang mereka sangat mengesankan, terlihat dari orang-orang kuat yang mereka kirim. Sepertinya mereka semua adalah orang-orang yang menyembunyikan kekuatan mereka. Sungguh menakutkan bahwa mereka benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Meskipun para pembudidaya manusia dan pembudidaya Ibel biasa tidak mengetahui identitas mereka, mereka tidak dapat membedakannya dari ekspresi kelimanya ras besar. Sulit untuk melihat bahwa kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka pasti merupakan kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui orang luar. Apakah beritanya akurat? Makam Dewa Setan Langit ada di dalam rerun dewa ini. Sekelompok orang terhenti di kejauhan. Pemimpin lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini dengan lembut kata-kata itu seperti sambaran petir. Ya, menurut informasi terpercaya yang diberikan Feizahan padamu, makam Dewa Ibel Surgawi ada di dalam. Selama kita menghancurkan perisainya, kita bisa masuk. Seorang pria kuat di alam jiwa bumi di sebelahnya menjawab. Raungan adalah jawaban dari anak buahnya. Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, auman monster terdengar di belakang mereka, langsung menarik perhatian semua orang. Seseorang datang lagi. Yi Chen menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan menemukan ada 22 monster besar di selatan, bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Monster level 7 Badai Liger. Ketika dia melihat monster yang mereka tunggangi, warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dan melalui penginderaan yang cermat, Yi Chen menemukan bahwa ada 21 di antaranya, dan aura yang mereka keluarkan semuanya berada di alam jiwa bumi, dan meskipun pemimpinnya tidak melepaskan aura, dia memberi orang perasaan yang sangat berat, yang berbeda, dari tadi. Orang tua dari klan Ibel Langit memberinya perasaan yang persis sama. Jika tebakannya benar, tingkat kultifasinya juga seharusnya berada di alam jiwa semu. Orang-orang dari klan Master Boneka Ibel juga ada di sini. Setelah melihat mereka, orang-orang dari klan Ibel Surgawi mengatakan sesuatu seperti ini dengan cahaya tajam berkedip di mata mereka. Klan Master Boneka Ibel, para pembudidaya biasa itu terkejut ketika mendengar kata ini. Mereka belum pernah melihat orang ini dengan kekuatan tersembunyi, tetapi mereka telah melihat beberapa catatan di beberapa catatan. Orang-orang dari klan ini sangat jahat, metode serangan mereka bukanlah keterampilan jiwa, tetapi untuk menyaring beberapa anggota klan Ibel kuat yang telah mati menjadi boneka, dan kemudian menggunakan boneka tersebut untuk menyerang. Seperti yang kita ketahui bersama, orang-orang dari suku Ibel dilahirkan dengan jiwa binatang, dan jiwa binatang tidak mati ketika mati, mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi kepala mayat, dan merekalah yang menangkap kepala mayat tersebut. Klan Master Boneka Ibel saat itu sangat kuat, tetapi karena metode serangan mereka tidak ditoleransi oleh dunia, mereka akhirnya diserang, dan kemudian menghilang sepenuhnya, dan tidak terlihat selama ribuan tahun. Setelah melihat mereka, mata dari lima ras besar bersinar dengan kewaspadaan yang kuat. Mereka masih mengenal orang-orang dari klan Master Boneka Ibel, jadi mereka penuh kewaspadaan. Makam Dewa Ibel Surgawi telah dibuka. Hari ini kita akan mengambil kembali prajurit ilahi Ibel Surgawi kita, merevitalisasi klan Ibel kita, dan membuat orang-orang berlutut di kaki kita. Mereka berhenti tidak jauh dari situ, dan orang tua yang memimpin mereka mengatakan sesuatu seperti ini. Meskipun apa yang dia katakan sangat gila, tidak ada yang membantahnya, karena mereka memiliki kekuatan seperti itu. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah hak untuk berbicara. Sekelompok pria muram, aku tidak menyangka mereka adalah orang-orang dari klan Setan Langit. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, dan matanya sedikit menyipit saat ini. Nada yang sombong, sepertinya kalian klan Ibel tidak menerima cukup pelajaran ribuan tahun yang lalu. Pada saat ini, kata-kata seperti itu tiba-tiba terdengar di kejauhan, dan sekelompok orang dengan cepat bergegas menuju ke arah ini. Orang-orang dari kekaisaran Huang Ji datang. Sosok ini menarik perhatian semua orang. Yi Chen juga menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Ketika dia menemukan sosok orang yang datang, matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Pemimpinnya bukanlah kaisar Huang Ji, melainkan duomu. Di belakangnya ada sembilan anggota keluarga Mo yang tersisa, kaisar Tian Feng Fei Hu, dan kaisar Feng Ying mengikuti di belakangnya. Dia tidak hanya berani menantang orang-orang dari klan Master Bonek, Ibel, tetapi kaisar dan kaisar Agung benar-benar mengikutinya. Siapa dia? Apakah mereka juga orang-orang dengan kekuatan tersembunyi? Setelah beberapa diskusi, keterkejutan muncul di wajah para penggarap yang hadir. Hari ini hari apa? Dengan begitu banyak kekuatan tersembunyi yang bermunculan, apakah benar wilayah barat akan memilikinya membuat gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dua kekuatan tersembunyi dari klan Ibel telah keluar. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan tersembunyi yang ada di wilayah utara. Yi Chen mau tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Ternyata mereka dari momen, ketika orang dari klan Master Boneka Ibel melihat orang-orang dari momen, dia langsung menilai identitas mereka, tapi dengan cepat membuang muka. Di hadapan para penggarap biasa, yang mereka lihat adalah keluhan antar ras, namun di mata kekuatan kuat ini, yang ada hanyalah kepentingan. Mari kita tunggu sampai waktu Suan Men Kishu menyelesaikan dendam sebelumnya. Sekarang mari kita bekerja sama untuk membuka perisai ini. Duomo mengatakan sesuatu seperti ini. Suan Men Kishu, apa itu? Wajar jika Duomo mengajukan syarat ini, karena perisainya terlalu kuat, dan mereka akan bekerja sama untuk sementara demi keuntungan mereka sendiri, tapi kata-kata yang dia ucapkan membuat Yi Chen bingung. Buku Misterius Sekte Misterius telah dibuka. Kamu belum pernah menang di wilayah utara. Buku Sekte Misterius yang baru akan segera dibuka. Kami masih takut padamu. Pemimpin klan Master Boneka Ibel meneriakan ini kata-kata dengan dingin. Bergandengan tangan pada saat yang sama dan buka perisai ini. Keluhan masa lalu akan diselesaikan ketika Suan Men Kishu dibuka. Pada saat ini, suara seperti itu terdengar di kehampaan, dan pembicaranya adalah lelaki tua dari klan Setan Langit. Perisai itu sangat kuat, dan bahkan jika alam jiwa surgawi datang, ia mungkin tidak dapat membukanya, jadi sekarang mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Para pembudidaya manusia yang awalnya berteriak agar klan Ibel kembali benar-benar bisu saat ini, karena kekuatan tersembunyi dari klan Ibel telah keluar, dan mereka masih berani berteriak. Saya harap mereka berhasil membuka perisainya. Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh, dan dia merasa sedikit khawatir. Dia secara pribadi telah memasuki rerun dewa klan Ibel sebelumnya. Belum lagi sosok hitam yang melepaskan aura menakutkan, monster level 9 saja di dalamnya sudah bisa membuat bulu kuduk orang berdiri. Dilihat dari auman hari itu, selain monster biasa, setidaknya ada enam monster level 9 di dalamnya. Hah! Yi Chen menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, selain ingin mendapat manfaat dengan masuk ke dalamnya, dia juga ingin tahu apakah itu makam Raja Ibel Langit. Melawan kehendak surga, membangkitkan mayat untuk menyelamatkan nyawa, Raja Ibel Langit. Kalimat ini adalah apa yang dilihat Yi Chen di tablet batu. Dia tidak tahu tentang apa, jadi dia ingin mengetahuinya. Semua ini seperti sebuah misteri yang dia tidak sabar untuk mengetahuinya. Apa sosok hitam itu dan mengapa itu ada di dalam? Tiga kekuatan besar yang tersembunyi bersedia untuk bergabung pada saat yang sama. Mungkin kita benar-benar bisa masuk dan melihat sekilas makam para dewa. Bergabunglah bersama. Mereka tidak membuang banyak waktu. Yang mereka butuhkan sekarang adalah memasuki makam dewa Ibel Surgawi, jadi saat ini, Domo dan yang lainnya menggunakan formula ajaib bersama-sama. Lusinan ahli alam jiwa bumi, ditambah tiga ahli alam jiwa kuasi surga mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang dilepaskan sangat menakutkan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Buka, segera setelah itu, teriakan keluar dari mulut mereka. Kekuatan jiwa yang mereka keluarkan menghantam satu tempat pada saat yang sama. Suara memekakkan telinga menyebar ke segala arah, tetapi perisai formasi hanya bergetar. Itu adalah perisai dengan pertahanan yang sangat kuat sehingga sulit bagi begitu banyak orang kuat untuk membukanya bersama-sama. Yi Chen, yang menonton dari kejauhan, mau tidak mau mengeluarkan suara kejutan yang ekstrim di dalam hatinya. Ada banyak harta karun di makam Dewa Ibel Surgawi. Kalian akan membuka perisai ini bersamaku dan pergi berburu harta karun bersamaku. Kalimat ini jelas ditujukan untuk semua kultifator yang hadir. Bagaimanapun, mereka tidak dapat membuka perisai sekarang. Mereka perlu mengumpulkan kekuatan jiwa dari banyak kultifator untuk mendapat kesempatan membukanya. Ya, para pembudidaya itu sangat bersemangat saat ini. Selama mereka bisa masuk, mereka akan rela melewati api dan air, apalagi membantu membuka perisai, dan segera merespon tanpa ragu-ragu. Kumpulkan kekuatan jiwa bersama-sama. Para pembudidaya biasa ini dengan mudah diaktifkan. Warna aneh muncul di mata domu, dan kemudian dia berteriak. Pada saat ini, tidak hanya tiga kekuatan tersembunyi, tetapi juga semua pembudidaya yang hadir mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Agar tidak menarik perhatian orang, Yi Chen juga mengerahkan kekuatan jiwanya. Hanya saja dia tidak sebodoh itu, dia hanya mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Tidak ada gunanya mengekspos dirinya sebelum waktunya, bahkan mungkin menarik perhatian. Meskipun ini adalah pertama kalinya banyak pembudidaya Peng bekerja sama, mereka semua memahami waktu pelepasan kekuatan jiwa mereka dengan sangat akurat. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka hampir pada saat yang sama dan bergegas menuju salah satu titik di waktu yang sama. Boom! Suara yang memekakkan telinga keluar satu demi satu, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghantam titik perisai formasi. Fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan kekuatannya sangat kuat. Retak di bawah serangan si multan dari begitu banyak pembudidaya, bahkan perisai terkuat pun tidak dapat menahannya. Suara tajam keluar, retakan muncul satu demi satu, dan kemudian perisai itu akhirnya hancur. Itu benar-benar terbuka. Untuk memasuki rerun dewa klan Ibel, semua kekuatan besar menghabiskan banyak usaha dan gagal membukanya. Saya tidak menyangka itu akan benar-benar terbuka setelah seribu tahun. Sangat bersemangat. Sungguh aneh bahwa ketika perisai dibuka, nafas dingin menyebar, dan para pembudidaya tidak bisa menahan gemetar saat ini. Masuk. Pada saat ini, lelaki tua yang merupakan pemimpin klan setan langit melambaikan tangannya dan memimpin semacam pembangkit tenaga listrik alam jiwa bumi untuk menunggangi monster terbang dan bergegas menuju susunan teleportasi di tengah. Pergi. Orang-orang dari klan Master Boneka Ibel juga berteriak pada saat yang sama, dan kemudian melambaikan tangan mereka dengan keras, menyebabkan 21 ahli alam jiwa bumi bergegas mendekat. Duomu dan yang lainnya tidak membuang waktu saat ini. Warna aneh muncul di mata mereka. Kemudian mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju susunan teleportasi. Makam Dewa Ibel Surgawi akan segera dibuka. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Terburu-buru, banyak Ibel dan pembudidaya manusia berteriak saat ini, dan kemudian bergegas menuju susunan teleportasi. Jumlahnya sangat besar. Yi Chen mengawasi dari gunung. Setelah perhitungan kasar, dia takut ada sebanyak 70 ribu hingga 80 ribu petani. Dengan begitu banyak orang yang masuk, pasti sangat sedikit yang benar-benar mendapat manfaat darinya. Sekelompok kultifator bergegas masuk ke dalam susunan teleportasi tanpa rasa takut dan langsung memasuki dunia di dalam rerun Dewa Klan Ibel. Namun, Yi Chen, yang sudah masuk sekali, tidak begitu cemas karena dia tahu betapa menakutkannya di dalam. Yaudah lah yang mendapatkan peta makam Dewa Setan Langit. Dia pasti orang pertama yang mengetahui bahwa ini adalah makam Dewa Setan Langit, tapi kenapa dia tidak masuk sendiri dan menyebarkan beritanya. Yi Chen sangat bingung saat ini. Jika dia telah mendapatkan peta harta karun, setelah mengetahui lokasi makam Dewa Setan Langit, dia pasti tidak akan menyebarkan berita tersebut. Bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia harus menunggu sampai dia cukup kuat sebelum membukanya diri. Mungkin dia punya tujuan lain. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan pedang Ibel itu. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan tidak terus memikirkannya. Tuan, ayo masuk dan lihat. Saya harap kita bisa menangkap sesuatu yang bagus saat ini. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Kekuatan jiwanya bersirkulasi sedikit, dia dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, bergegas keluar dengan suara angin menderu, dan tiba di lokasi susunan teleportasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sini masih sama seperti sebelumnya. Yi Chen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atasnya. Matanya langsung menjadi gelap, dan tubuhnya merasakan perasaan tenggelam yang kuat saat ini lantai kedua. Kicauan, mengaum, ah, tolong. Saat dia masuk, Auman marah para monster dan Auman marah Phoenix api emas bergema di seluruh dunia, dan diapit di antara mereka adalah jeritan para penggarap. Jumlah pembudidaya yang masuk sangat banyak, dan ruang di sini hampir penuh. Monster yang awalnya tinggal di sini melancarkan serangan segera setelah menemukan penyusup. Monster level rendah mati karena pemboman berturut-turut, tetapi monster level 9 itu memiliki kekuatan untuk melawan alam Yuhun. Bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasitian harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihatnya, apalagi pembudidaya biasa. Serangan mereka tidak efektif terhadap monster level 9, dan serangan biasa oleh monster level 9 dapat merenggut nyawa puluhan atau bahkan ratusan pembudidaya. Kicauan raungan marah bergema di kehampaan. Burung Phoenix api emas tingkat 9 membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan api yang sangat menakutkan kemanapun ia pergi terbakar abis. Ini benar-benar monster tingkat 9. Bukan jiwa Phoenix api emas yang pernah merajalela di wilayah barat. Phoenix api emas asli ini bahkan lebih kuat. Sungguh menakutkan melihat pemandangan ini, para penggarap sangat terkejut. Mereka semua meneriakan kata-kata seperti itu. Sepertinya kekuatanmu cukup bagus. Kuharap kamu tidak mengecewakanku setelah kamu mencapai nirwana. Mata Yi Chen bersinar terang, dan dia mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian batu sumber api yang tertinggal di cincin penyimpanannya dengan lembut gemetar, seolah merespons. Ah pada saat ini, jeritan melengking datang dari kehampaan. Ternyata itu adalah orang kuat dari klan Ibel Langit yang mengendarai monster tingkat 7, dan hatinya ditembus oleh monster tingkat 9 yang kuat dengan cakarnya. Di depan monster level 9, bahkan mereka yang berada di alam jiwa bumi bukanlah tandingannya. Mereka hanya bisa dibasmi di tempat. Yi Chen bergidik, lalu melihat ke atas dan menemukan bahwa duomu dan yang lainnya sedang bergegas menuju posisi tengah kecepatan yang sangat cepat. Mereka pergi ke tempat itu. Ekspresi aneh muncul di mata Yi Chen. Jika dia ingat dengan benar, disitulah sosok hitam yang melepaskan energi jahat yang kuat muncul. Dan jika dia ingat dengan benar, burung Phoenix api emas yang mengejarnya pada awalnya adalah orang yang mengejarnya ke tempat itu dan kemudian berbalik seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Benar saja, duomu dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka sampai di pulau kecil di tengah, monster level 9 yang masih mengejar mereka segera pergi dalam ketakutan seolah-olah melihat hantu. Apa yang terjadi? Domo dan yang lainnya, yang sudah sampai di tengah, sangat bingung saat ini. Apakah karena sosok hitam itu membuat mereka takut? Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Kicauan pada saat ini, teriakan panjang terdengar di kehampaan, dan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari atas kepala Yi Chen, yang membuat hatinya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan rambut dingin di punggungnya semuanya dingin saat ini. Berdiri tegak, burung Phoenix api emas menatapnya dengan mata marah. Yi Chen lah yang pertama kali mengambil batu sumber api darinya. Monster tingkat 9 sangat sensitif terhadap nafas, dan ia dapat mengenali yang pertama bahkan jika nafasnya berubah. Ups, aku menjadi sasarannya. Ekspresi Yi Chen sedikit berubah. Batu sumber api bisa dikatakan hal yang paling penting bagimu, Jin Yan Fire Phoenix. Kamu akan membutuhkannya saat mencapai nirwana di masa depan Jin Yan Fire Phoenix tidak akan melepaskannya begitu saja. Kicauan saat mengejarnya hari itu, Yi Chen berlari ke lokasi pulau, sehingga ia menyerah dalam mengejarnya. Kali ini ia tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun dan membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api. Orang pembawa sial, kamu dikenali seperti ini. Ekspresi Yi Chen sedikit berubah. Monster tingkat 9 itu sangat menakutkan. Hei, tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, Yi Chen membanting kakinya ke tanah dan bergegas keluar dengan suara angin menderu. Dia nyaris menghindari serangan Jin Yan Fire Phoenix keluar. Monster-monster itu tidak berani memasuki pulau, ayo pergi ke sana. Pada saat ini, para pembudidaya juga menyadari sesuatu yang aneh, berteriak seperti ini, dan kemudian bergegas menuju pulau. Phoenix api emas terus menyerang Yi Chen. Untungnya, sekarang dia telah memasuki alam jiwa kuasi bumi, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, jika tidak, dia pasti akan diserang. Seperti para pembudidaya itu, Yi Chen juga dengan cepat mendekat ke sana. Meskipun dia tidak terluka, para pembudidaya di sebelahnya semua menderita, dan semua serangan dari Golden Flame Fire Phoenix menimpa mereka. Melalui kecepatannya sendiri dan penghindarannya yang terus-menerus, Yi Chen akhirnya mencapai lokasi pulau itu, bangkit dan melompat ke dalam parit, lalu berenang ke pulau itu. Cirp awalnya mengejar Jin Yan Fire Phoenix milik Yi Chen. Setelah Yi Chen memasuki jangkauan pulau, dia segera bersiul dengan enggan, lalu berbalik untuk membantai pembudidaya lainnya, seolah-olah dia takut pada seseorang di pulau itu hal yang sama. Untungnya, itu terlalu cepat, kalau tidak kita pasti akan mengalami bencana. Phoenix api emas itu benar-benar menyimpan dendam. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tapi ini normal akan aneh jika tidak menyimpan dendam. Ini benar-benar kata-kata yang diukir oleh Raja Ibel Langit. Pada saat ini, jauh di atas pulau, pemimpin klan Master Boneka Ibel melihat ke tablet batu dengan mata membara dan mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya tidak ada yang salah. Ini adalah tempat di mana makam Raja Ibel Langit berada. Mata duomu bersinar dengan warna dan dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah nenek moyang Ibel Surgawi meninggal, prajurit Ibel Surgawi menghilang. Saya tidak tahu apakah mereka dikuburkan bersamanya. Pemimpin klan Ibel Surgawi juga mengatakan hal seperti ini. Meskipun aku sudah bisa memastikan bahwa ini adalah makam dewa Ibel Surgawi, aku hanya tidak tahu apa arti kata-kata yang terukir di tablet batu ini. Duomu mengerutkan kening sambil berpikir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam melawan kehendak surga, membangkitkan mayat untuk memulihkan kehidupan, ini adalah hal lain. Apa artinya? Karena ini adalah makam dewa Ibel Surgawi, mari kita cari pintu masuknya dan bersiap untuk memasuki makam dewa Ibel Surgawi, teriak klan master boneka Ibel, dan kemudian orang-orang kuat yang dibawanya dengan cepat mengambil tindakan dan memulai untuk mencari di sini. Orang-orang dari suku setan langit tidak banyak bicara. Mereka belum 100% yakin. Tidak ada makam dewa setan langit di sini. Para pembudidaya yang berhasil datang ke pulau itu sangat aman. Mereka tidak perlu khawatir dikejar oleh monster tingkat 9, jadi mereka semua mulai mencarinya saat ini. Saya tidak tahu di mana pintu masuk pemakaman ini. Yi Chen tidak mencari bersama, tetapi berdiri menonton dari kejauhan. Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia merasa ragu di dalam hatinya. Aku tidak tahu ke mana perginya sosok yang yu temui terakhir kali. Melihat sekeliling dengan mata waspada, Yi Chen mengatakan sesuatu yang penuh keraguan dan keraguan. Tidak ada sosok hitam di sini, jadi Yi Chen sangat bingung. Dia tidak tahu di mana sosok hitam itu berada. Bisakah dia keluar dari sini? Setelah mencari tanpa hasil, Yi Chen sangat bingung, tetapi ide ini dengan cepat ditolak olehnya. Lingkaran sihir di luar sangat menakutkan. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menghancurkan perisainya. Tapi ketika mereka masuk, perisai itu jelas masih utuh, yang berarti sosok hitam itu tidak bisa pergi dari sini. Kami menemukan pintu masuknya, di sini. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari kejauhan, dan orang yang meneriakan ini tidak lain adalah Kaisar. Ups, saat ini, Domo dan yang lainnya bergegas ke sana dengan cepat, melihat ke depan dengan mata panas, dan menemukan pintu batu yang tertutup lumut di sana. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mata Yi Chen juga tertarik pada pintu batu, dan warna aneh muncul di wajahnya. Buka, pemimpin klan Master Boneka Ibel melambaikan tangannya saat ini, dan salah satu anggota segera bergegas keluar dan datang ke pintu batu, mengerahkan kekuatan jiwa untuk mengembun di tangannya. Keterampilan jiwa superior kelas 7, Gale Fish. Sebuah suara keluar dari mulutnya, dan kemudian tangannya bergegas menuju pintu batu dengan suara angin menderu. Bum menghantam pintu batu dengan keras dengan kedua tinjunya, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, tetapi pintu batu itu tetap tidak bergerak dan tidak mengalami kerusakan apapun. Bas pada saat ini, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di pintu batu, dan cahaya menyelaukan menyebar ke sekeliling. Kemudian suara gemetar terdengar, dan getaran mengerikan keluar dari pintu batu. Fiuh! Anggota alam jiwa bumi yang melancarkan serangan tadi sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya untuk memadatkan pelindung kekuatan jiwa di sekujur tubuhnya, armornya hancur dan dia mengeluarkan seteguk darah. Formasi itu benar-benar dapat memantulkan kembali semua serangan tadi. Ketika dia melihat pemandangan ini, Yi Chen sangat terkejut. Tampaknya formasi yang sangat kuat telah dipasang di gerbang batu. Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu anggota suku setan langit memasang ekspresi serius di wajahnya dan menoleh ke arah lelaki tua yang memimpin. Kecuali kita bisa menggunakan serangan terkuat bersama-sama untuk mendobrak pintu batu, kita tidak hanya tidak akan bisa membukanya, tapi kita juga akan melukai diri kita sendiri. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita gunakan keterampilan jiwa bersama-sama untuk mendobrak pintu batu itu. Duomu meneriakan kata-kata seperti itu, dan boneka Ibel di sampingnya juga mengangguk. Pendapat, disahkan dengan satu suara, dan tidak satupun dari mereka memiliki keraguan. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang dimobilisasi mulai berkumpul. Lusinan master yang kuat memobilisasi kekuatan jiwa pada saat yang sama, dan kekuatannya sangat tirani. Rusak, sebuah teriakan keluar dari mulut mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka secara bersamaan melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyerbu menuju gerbang batu. Buster dengar suara sedikit gemetar, dan gerbang batu memblokir semua serangan mereka tanpa mengalami kerusakan apapun. Kemudian kekuatan gempa yang kuat melanda, menjatuhkan mereka semua. Pertahanannya sangat kuat. Dengan begitu banyak dari kami yang menyerang pada saat yang sama, kami masih belum bisa membukanya. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah dan terus menggunakan skill jiwa untuk menyerang beberapa kali, namun pada akhirnya mereka tetap gagal, dan gerbang batu tetap tidak bergerak. Formasi ini berumur ribuan tahun. Selama ribuan tahun, banyak energi telah terkikis, tetapi mereka masih memiliki kekuatan seperti itu, yang sungguh menakutkan. Meskipun basis budidaya mereka sangat kuat, mereka masih tidak berdaya menghadapi formasi seperti itu. Kecuali ada penilai sihir, akan sulit untuk membuka pintu batu. Kali ini mereka datang dengan tergesa-gesa dan tidak membawa penilai sihir, jadi mereka menoleh untuk melihat kelompok pembudidaya biasa dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Tidak sedikit kultifator yang berhasil mendarat, dan masih terdapat beberapa penyihir di dalamnya, namun levelnya tidak terlalu tinggi, dan mereka tidak yakin bisa membuka pintu batu tersebut. Tapi ini semua adalah kekuatan super yang tersembunyi. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengan mereka, itu akan sangat membantu mereka di masa depan, jadi meskipun mereka tidak bisa membukanya, mereka tetap harus maju dan melihatnya. Formasi ini terlalu misterius. Kita tidak bisa mengungkapnya. Saya pikir dibutuhkan setidaknya penyihir tingkat 7 untuk mengungkapnya. Mendengar kata-kata seperti itu, Domo dan yang lainnya mengerutkan kening. Perjalanan mulus mereka dari dikejar monster level 9 ke pulau harus berhenti di sini. Mungkin saya bisa melihatnya. Saat ini, suara seperti ini terdengar di kejauhan, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka menoleh dan melihat ke sana, dan menemukan bahwa pembicaranya adalah seorang pria paruh baya mengenakan gaun hitam. Jika kamu bisa membuka ini, kami akan memberimu hadiah yang bagus. Pemimpin klan Master Boneka Ibel mengatakan ini. Mari kita lihat sebelum kita bicara. Aku tidak 100% yakin bisa membukanya. Orang itu adalah Yi Chen yang menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah penampilannya. Bukankah dia penilai sihir tingkat 7? Para penilai Ibel yang gagal tadi mengatakan hal seperti ini dengan bingung setelah melihat Yi Chen melangkah maju. Orang-orang dari klan Setan Langit tidak memiliki solusi yang baik saat ini. Mereka melihat ke arah Yi Chen dan sampai ke gerbang batu di bawah tatapan mereka. Yi Chen juga ingin masuk ke makam sekarang untuk melihat apa yang kamu miliki, jadi dia akan berdiri dan membuka pintu batu. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan dengan urusannya sendiri. Ini adalah lingkaran sihir kecil. Selama kamu menemukan sumber dan ujungnya, kamu dapat dengan mudah membobolnya. Setelah beberapa pengamatan, Yi Chen menemukan bahwa ini bukanlah formasi misterius, tetapi telah diberikan secara relatif lingkaran sihir kecil tingkat lanjut. Hanya sebuah formasi. Lalu apakah kamu sudah menemukan sumber dan akhirnya? Tanya tetua klan Ibel Langit. Pencapaian Yi Chen dalam formasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, jadi setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, dia melepaskan kekuatan jiwanya sejenak dan menemukan lokasi sumber dan ekornya. Ada di tengah, bidik saja tempat itu dan serang. Yi Chen menunjuk ke pintu batu. Dia menemukan cara untuk memecahkannya begitu cepat. Mungkinkah dia benar-benar penyihir tingkat tujuh? Para kultifator yang baru saja melangkah maju untuk memeriksa mau tidak mau berdiskusi dengan bingung. Merasakan tatapan aneh yang mereka berikan, wajah Yi Chen sangat tenang. Formasi itu tampak sangat misterius di mata mereka, tetapi baginya itu seperti bermain. Saat dia berada di tanah pemakaman dewa, pola formasi yang kulihat jauh lebih misterius daripada ini. Mari kita buka pintu batu ini bersama-sama. Sebuah teriakan terdengar, dan kemudian tetua terkemuka dari klan Ibel Houtian berteriak, dan mereka segera mulai mengambil tindakan untuk mengumpulkan kembali kekuatan jiwa mereka. Ups, pada saat ini, Yi Chen menginjak tanah dengan kedua kakinya dan dengan cepat meninggalkan posisi pintu batu agar tidak terkena benturan saat mereka membukanya nanti. Menghancurkan waktu serangan mereka sangat bagus. Ketika kekuatan jiwa terkondensasi, mereka mengeluarkan teriakan pada saat yang sama, dan kemudian menyerang ke depan dengan kedua tangan pada saat yang sama. Tiba-tiba, lusinan kekuatan jiwa yang sangat kuat ditembakkan keluar dari tangan mereka. Ia melonjak keluar dari angkasa dan bergegas menuju yang di tengah. Boom terdengar suara yang memekakkan telinga, dan semua serangan mereka mendarat di titik tengah. Sumber dan ekor lingkaran sihir diserang dan tersebar pada saat ini, si Min juga menyerang secara kejam dampaknya, ia hancur berkeping-keping. Tanpa halangan dari pintu batu, nafas dingin tiba-tiba menerpa bagian dalam, membuat semua orang yang hadir menggigil. Pintu masuk gua yang dalam dan tak berdasar muncul. Aroma yang familiar itu persis seperti milik leluhur Ibel Langit. Apakah ini benar-benar tempat di mana leluhur Ibel Langit dimakamkan? Tetua klan Ibel Langit sangat terkejut. Dia mengatakan sesuatu seperti ini, lalu melambai tangannya dan memimpin jalan. Orang-orang dari klan Setan Langit bergegas masuk. Ayo pergi. Kamu mungkin berada di dalam tempat Raja Ibel Langit dimakamkan? Dan mungkin senjata ilahi Ibel Langit ada di dalam, jadi orang-orang dari klan Master Boneka Ibel dan Sekte mau melambaikan tangan mereka dan bergegas masuk. Makam Komandan Ibel Surgawi kita saat itu ada di sini. Semuanya, segera masuk. Pasti ada benda pemakaman kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Orang-orang dari lima ras utama klan Ibel juga sangat bersemangat saat ini, dan mereka dengan cepat bergegas bersama sekelompok petani. Benda-benda klan Ibel muncul di wilayah barat kita, jadi secara alami mereka berasal dari wilayah barat kita. Ayo cepat masuk dan ambil semua barang di dalamnya. Para pembudidaya manusia juga bereaksi saat ini, dan sekelompok besar orang bergegas masuk pergi. Hei! Setelah melihat pemandangan ini, Yi Chen tidak membuang waktu. Dia menginjak tanah dan masuk bersama kelompok kultifator. Saat masuk, semua orang yang hadir merasakan perasaan tenggelam di tubuh mereka. Ini adalah perasaan saat menggunakan lingkaran teleportasi. Saat Anda melihat pintu masuk ini, itu adalah lingkaran teleportasi. Aku tidak tahu kemana lingkaran sihir ini akan membawa kita. Kata-kata seperti itu terngiang di hati Yi Chen, dan kemudian dia merasakan kakinya menyentuh tanah dan mencapai tanah seperti kebanyakan praktisi. Saya mencapai puncak gunung. Tempat apa ini? Dikelilingi oleh Yi Chen, ada ribuan pembudidaya. Mata mereka penuh keraguan saat ini, dan mereka merasa sangat bingung dengan lingkungan tempat mereka berada saat ini. Orang-orang dari tiga kekuatan besar yang tersembunyi tidak ada di sini. Mata Yi Chen berkilat kebingungan, lalu dia melihat sekeliling dan menemukan ada tiga puncak gunung lainnya di sini, membentuk-bentuk zikzak di sekitar mereka. Di puncak gunung itu, orang-orang dari tiga kekuatan besar yang tersembunyi diteleportasi ke puncak yang berbeda. Di belakang mereka ada banyak pembudidaya biasa. Lihat apa itu? Pada saat ini, para penggarap di sekitar Yi Chen akhirnya menyadari sesuatu yang tidak biasa, mengikuti pandangan mereka, dan berseru. Melihat ini, keraguan melintas di mata Yi Chen, dan kemudian dia mengikuti pandangan mereka, dan segera menemukan bahwa ada peti mati naga mengambang di kehampaan, dengan empat sudut dikunci oleh empat rantai besi, dan rantai besi itu, masing-masing menatap ke dalam apuncak gunung. Kenapa ada peti mati naga di sini, dan peti mati itu mengambang di kehampaan tanpa dukungan energi apapun? Yi Chen membuka matanya lebar-lebar, merasa tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Roh jahat itu begitu kuat hingga membuatku merasa berdebar-debar. Apa yang ada di sana? Duomu meneriakan kata-kata seperti itu kali ini. Itulah aura leluhur Ibel Surgawi. Pada saat ini, anggota klan Ibel Surgawi menjadi sangat bersemangat. Klan Ibel Surgawi mereka mempertahankan jejak aura Raja Ibel Surgawi, jadi ketika mereka merasakannya setelah merasakan roh jahat, dia segera membuka matanya lebar-lebar dan membuat keputusan seperti itu. Mungkinkah yang ada di dalam peti mati naga adalah Raja Ibel Surgawi? Setelah mendengar kata-kata ini, semua pembudidaya yang hadir benar-benar tercengang. Dikabarkan bahwa Prajurit Ibel Surgawi kemungkinan besar akan dikuburkan bersama Raja Ibel Surgawi. Mungkinkah Prajurit Ibel Surgawi ada di dalam peti mati naga? Senjata Ibel Surgawi? Senjata macam apa itu? Dan apakah Raja Ibel Surgawi ada di dalamnya? Gumam Yi Chen. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, orang-orang dari tiga kekuatan besar tidak berhenti saat ini. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka, berjalan di sepanjang rantai besi, dan dengan cepat mendekati peti mati naga. Mereka naik, Yi Chen mengamati gerakan mereka dengan tenang, matanya tertuju pada mereka. Boom! Tepat ketika mereka mencapai tengah rantai besi, roh jahat hitam yang sangat kuat merembes keluar dari peti mati naga dan menyebar kemana-mana. Roh jahat itu begitu kuat sehingga ketika mereka merasakannya, keringat dingin mengucur didahi semua kultifator yang hadir. Ada ketakutan di mata mereka, dan mereka semua berteriak ada apa di sana. Apa yang dilepaskannya? Roh jahat itu mengerikan. Aura jahat ini sangat familiar. Itu adalah aura jahat yang dikeluarkan oleh sosok hitam itu. Ketika Yi Chen merasakan aura jahat itu, dia menemukan bahwa aura jahat itu sangat familiar. Aura seperti itu membuatku merasa sangat berbahaya. Tuan, kita harus bersiap untuk pergi dari sini, kalau tidak kita mungkin dalam bahaya. Kata-kata serius dari monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Yi Chen sangat setuju dengan penilaian monster kecil itu hari itu hampir menyebabkan dia pingsan dengan gumpalan roh jahat meninggalkan. Bahkan mereka yang tidak dekat dengan peti mati naga tidak dapat menahan roh jahat. Namun, anggota dari tiga kekuatan tersembunyi yang telah mencapai posisi tengah, karena mereka sangat dekat, roh jahat yang mereka rasakan menjadi lebih kuat beberapa saat, punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Teruskan naik, mereka tidak memilih untuk kembali, melambaikan tangan mereka dengan lembut, dan kemudian terus mendekati peti mati naga. Aura jahat menjadi lebih kuat saat mereka naik. Peng! Pada saat ini, suara tumpul datang dari peti mati naga, seperti sambaran petir, yang mengguncang hati semua orang yang hadir. Apakah ada muatan di dalamnya? Bagaimana bisa ada suara seperti itu? Para pembudidaya yang hadir menahan nafas saat ini dan melihat dari dekat ke peti mati naga. Teruslah mendekat, sebuah teriakan terdengar, dan kemudian mereka terus memimpin orang-orang lebih dekat ke peti mati naga, tapi sebelum mereka pergi jauh, suara yang lebih pelan datang dari dalam peng, peng. Suaranya seperti sambaran petir, dan para kultifator yang hadir merasa sangat sesak di dada mereka saat ini. Beberapa kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah menjadi sangat pucat saat ini. Yi Chen, yang memiliki budidaya alam jiwa kuasi bumi, lebih baik dari mereka. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutup pendengarannya, jadi dampaknya jauh lebih kecil. Raungan, raungan datang dari peti mati naga, dan kemudian roh jahat yang dilepaskan menjadi lebih kuat. Peti mati naga itu mulai bergetar sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam. Roh jahat itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan terus mendekat, harap segera mundur. Domu dan yang lainnya memiliki tingkat kultifasi alam jiwa kuasi surga, tetapi saat ini, mereka tidak dapat terus mendekat. Mereka berteriak seperti ini, dan kemudian mereka segera mundur. Peng, pada saat ini, suara tumpul lainnya keluar, dan keempat rantai itu bergetar. Kemudian tutup peti mati naga itu sepertinya ditendang oleh sesuatu, terbang ke udara dengan suara angin menderu, dan akhirnya terbentur dengan keras. Di puncak gunung, kekuatan sombong membuat seluruh gunung bergetar, seolah-olah dilanda gempa bumi, mengejutkan para penggarap yang hadir. Wah, pada saat ini, seberkas cahaya kemasan naik ke langit dari peti mati naga, berhenti di kehampaan, dan melepaskan cahaya yang sangat terang, menyilaukan seperti matahari kecil. Apa itu? Ketika sinar cahaya itu muncul, mata Yi Chen langsung tertarik. Dalam situasi aneh ini, tidak peduli apa yang muncul, itu akan mempengaruhi saraf semua kultifator yang hadir. Di bawah tatapan semua orang, cahaya berangsur-angsur menyatu, dan akhirnya pedang panjang sederhana muncul di depan mata semua orang. Gagang pedang itu adalah kepala naga, warnanya emas, dan tubuh pedang perak bersinar dengan cahaya perak dari waktu ke waktu, terlihat roh jahat mengalir. Pada saat ini, ia tidak memiliki kecemerlangan yang menyilaukan, juga tidak mengeluarkan nafas apapun. Ia melayang dengan tenang di udara tanpa dukungan energi apapun. Ruang di sekitarnya terdistorsi karena suatu alasan, dan ruang tersebut terlihat sedikit. Tidak jelas. Bagaimana pedang bisa terbang keluar dari peti mati naga, dan mengapa pedang itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Para pembudidaya yang hadir memandang pedang dengan keserakahan di mata mereka. Kekuatan yang dilepaskan ketika pedang itu keluar menunjukkan bahwa itu tidak sederhana hatiku, senjata macam apa itu. Meskipun pedang itu telah sepenuhnya menahan auranya sekarang, penampilan saat muncul tadi masih menunjukkan bahwa itu luar biasa. Jika bukan karena tiga kekuatan tersembunyi, mereka mungkin akan melangkah maju untuk merebutnya. Tuan, itu adalah Horcrux. Saya tidak bisa merasakan berapa level Horcrux-nya saat ini. Pada saat ini, suara monster kecil itu terdengar di telinga Yichen. Horcrux, apakah itu senjata ibel surgawi? Setelah mendengar kata-kata ini, Yichen segera membuka matanya lebar-lebar, warna aneh muncul di matanya, dan pada saat yang sama mengungkapkan penilaiannya. Itu saja. Tidak seperti kultifator lainnya, ekspresi wajah orang-orang dari klan Tianyao menjadi sangat bersemangat setelah melihat pedang panjang itu, seolah-olah mereka mengetahui asal-muasal pedang tersebut. Dilihat dari penampilannya, senjata ilahi ibel surgawi jelas merupakan senjata ilahi ibel surgawi yang diperintahkan oleh Raja Ibel Langit untuk digunakan saat itu. Sebuah kata yang penuh kegembiraan keluar dari mulut tetua klan Master Boneka Ibel. Apa, senjata ibel surgawi legendaris yang telah hilang selama ribuan tahun? Setelah mendengar kalimat ini, semua pembudidaya yang hadir membuka mata lebar-lebar dengan keserakahan terpancar di mata mereka. Selama ribuan tahun, yang paling sering mereka dengar adalah senjata ilahi ibel surgawi. Meskipun mereka belum menyaksikan kekuatannya, apakah buruk jika pemimpin pertama klan ibel, Raja Ibel Surgawi, menggunakan horcrux? Benar saja, itu adalah senjata ilahi ibel surgawi. Bahkan monster kecil pada tahap ini tidak dapat mengetahui levelnya. Saya pikir itu pasti tidak akan rendah. Keinginan melintas di mata Yi Chen menghadapi artefak klan ibel, itu tidak mungkin agar dia tidak dipindahkan. Senjata ilahi itu milik klan ibel surgawi kita, dan itu harus diambil oleh klan ibel surgawi kita. Saya harap tidak ada di antara kalian yang akan ikut campur, dan kemudian dia memimpin semacam manusia dan kuda untuk bergegas maju. Huff, klan master boneka ibel saya juga merupakan anggota dari klan ibel, dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kita harus mengambilnya kembali dan merevitalisasi klan ibel kita. Orang-orang dari klan master boneka ibel tidak mau kalah dan terburu-buru maju dengan cepat. Meskipun benda-benda itu milik klan ibelmu, ini adalah wilayah kami di wilayah barat sekarang. Karena benda-benda itu muncul di wilayah klan manusia kami, secara alami kami manusia harus mengumpulkannya. Meskipun mereka bukan dari klan ibel, bagaimana duomu dan yang lainnya bisa melepaskan senjata ibel dengan begitu mudah? Mereka segera berteriak, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas menuju senjata ibel. Aum tiga kekuatan besar semuanya ingin mendapatkan senjata itu, tetapi ketika mereka hendak bersendewa dengan senjata ibel surgawi, suara gemuruh datang dari peti mati naga, dan kemudian roh jahat yang kuat keluar darinya. Roh jahat ini lebih kuat dari sebelumnya. Ada apa? Kata-kata ngeri keluar dari mulut mereka, lalu mereka dipaksa mundur. Apakah sosok hitam menakutkan itu akan keluar? Yi Chen mengatakan sesuatu seperti ini dengan tatapan yang kuat di matanya. Benar saja, tepat di belakang perkataannya, di dalam peti mati naga, sesosok tubuh yang mengenakan pakaian perang hitam dan topi bambu perlahan duduk. Meski sudah seribu tahun, aura yang dikeluarkannya masih sangat ketakutan. Itu adalah kepala mayat. Orang-orang dari klan Master Boneka Ibel, metode serangan mereka adalah dengan menangkap kepala mayat yang dibentuk oleh klan Ibel dan menjadikannya boneka, jadi mereka sangat sensitif terhadap kepala mayat dan segera mengambil keputusan. Dengan aura jahat yang begitu kuat, mungkinkah dia adalah mayat Raja Ibel Surgawi kita? Sebuah kata ketakutan keluar dari mulut anggota klan Ibel Surgawi, dan mereka semua merasa tidak dapat dipercaya. His mereka tidak merendahkan suara mereka. Ketika para penggarap yang hadir mendengar percakapan mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Seberapa kuatkah pemimpin mayat dari orang terkuat klan Ibel? Pada saat ini, pemimpin mayat telah sepenuhnya berdiri. Tingginya 2 meter dan terlihat sangat kekar. Itu memang jenazah utama nenek moyang kita, Raja Ibel Surgawi. Klan Ibel Surgawi menjaga aura Raja Ibel Surgawi, sehingga mereka bisa dikatakan sangat akrab dengan aura Raja Ibel Surgawi dan dapat membuat penilaian yang sangat pasti. Ketika Raja Ibel Langit masih hidup, tingkat kultifasinya sudah berada di alam jiwa abadi. Namun setelah dia mengembun menjadi raja mayat, tingkat kultifasinya akan turun satu tingkat. Dengan kata lain, dia berada di alam jiwa kuasi abadi. Ini pertama kalinya klan dalang kita bertemu dengan pemimpin mayat yang begitu kuat. Jika kita bisa menangkapnya dan menyempurnakannya menjadi boneka, dia pasti akan menjadi boneka terkuat kita. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut para tetua klan Master Boneka Ibel. Mereka memang klan paling jahat, dan mereka benar-benar mengarahkan pandangan mereka pada mantan klan Ibel terkuat. Jika kamu, klan Master Boneka Ibel, berani menyerang leluhurku, Raja Ibel Surgawi, aku jamin kamu akan membayar mahal. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah klan Ibel Surgawi menjadi tidak baik. Aku tidak menyangka itu adalah mayat Raja Ibel Langit. Yi Chen mau tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Tidak hanya ketika dia berada di Kekaisaran Yuan Suan, tetapi bahkan dalam dua tahun terakhir ketika dia keluar untuk pelatihan, dia telah mendengar banyak tentang Raja Ibel Langit, dan sekarang Raja itu ada di depannya, jadi dia memiliki pengalaman yang sangat istimewa, perasaan di dalam hatinya. Raungan pada saat ini, raungan keluar dari mulut Raja Ibel Langit Sikui, dan kemudian tubuhnya mulai terbang ke udara tanpa dukungan energi apapun. Setelah maju ke sutra jiwa alam semesta tepat waktu, Anda akan bisa terbang di udara. Saya pikir hanya orang hidup yang bisa melakukannya, tapi saya tidak menyangka kepala mayat juga bisa melakukannya. Klan Master Ibel menjadi panas. Wah, pada saat ini, dua benda lagi dengan cepat naik ke udara di dalam peti mati naga, melayang di sekitar senjata Ibel. Salah satunya adalah manik hitam, yang melepaskan fluktuasi yang sangat kuat. Yang lainnya adalah potongan bambu dengan empat karakter besar tertulis di atasnya gulungan kuno alam liar. Apakah manik hitam itu adalah manik suanyin Ibel Surgawi? Ketika mereka melihat manik itu, semua anggota suku Ibel melebarkan mata dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Apa? Mutiara suanyin Ibel Surgawi. Setelah mendengar kata-kata mereka, para pembudidaya manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hal ini membuat Yi Chen sangat bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa itu mutiara suanyin Ibel Surgawi. Petik 2. Menurut catatan, ketika Raja Ibel Langit akan meninggal, dia memadatkan semua kekuatan jiwanya menjadi sebuah manik dan menyimpannya. Manik itu adalah mutiara suanyin Ibel Langit. Seorang pria kuat di alam jiwa abadi, sebuah manik yang terkondensasi dari seluruh kekuatan jiwanya. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yi Chen membuka matanya lebar-lebar saat ini, melihat manik itu dengan mata membara. Tingkat kultivasi orang-orang kuat di alam jiwa abadi sangat menakutkan. Jika kekuatan jiwa memiliki cadangan penghancuran diri, mereka dapat meratakan setengah dari wilayah timur bisa dibayangkan berapa banyak cadangan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Mengerikan sekali, jika bisa diperoleh, menyerap semua energi di dalamnya memungkinkan seseorang dari alam jiwa bumi untuk langsung maju ke alam jiwa kuasi surga. Mungkinkah gulungan kuno alam liar adalah teknik pertarungan roh yang dipraktikkan oleh Raja Ibel Surgawi ketika dia bertarung antara dua klan. Pada saat ini, mata para pembudidaya yang hadir tertarik oleh potongan bambu itu lagi. Raja Ibel Surgawi juga merupakan penilai sihir pada awalnya, dan teknik pertarungan roh yang dia gunakan sangat menakutkan. Menurut catatan, teknik pertarungan roh yang dia gunakan berasal dari gulungan kuno Tianhuang, jadi apa yang tercatat di dalam bambu slip adalah teknik pertarungan roh. Jika Anda bukan seorang penilai sihir, Anda pasti tidak tahu seberapa kuat gulungan kuno itu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua penilai Ibel menjadi bersemangat. Teknik pertarungan roh yang digunakan oleh Raja Ibel Langit pasti menjadi sangat kuat, jika mereka bisa memenangkannya, itu akan sangat membantu mereka di masa depan. Tidak hanya para kultifator itu, tapi Yi Chen juga tergerak sekarang. Aku tidak menyangka akan ada tiga benda suci ini di makam Dewa Ibel Surgawi. Sepertinya benda itu belum pernah ada sebelumnya. Ketiga item itu semuanya digunakan oleh leluhur Ibel Surgawiku selama hidupnya. Jika ada yang merampoknya, klan Ibel Surgawi kita pasti tidak akan menyerah. Orang-orang dari klan Ibel Surgawi berteriak, dan kemudian dengan cepat bergegas rantai besi. Huff! Pedang ilahi Ibel Surgawi seharusnya menjadi milik seluruh klan Ibel kita. Kapan pedang itu menjadi milik klan Ibel Surgawi, pedang itu harus disimpan oleh klan Master Ibel Bonekaku. Tetua dari klan Master Boneka Ibel berteriak, dan kemudian memimpin anggotanya untuk bergegas maju dengan cepat, bersiap untuk bertarung demi pedang Ibel Surgawi yang paling penting. Awalnya itu adalah barang milik kalian klan Ibel, tapi sekarang item itu muncul di wilayah pembudidaya manusia kami. Itu harus disimpan oleh kami, jangan sampai kalian orang klan Ibel mendapatkan artefak ini dan mulai membasmi lagi. Bagaimana duo mudan yang lainnya bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka berteriak seperti itu pada saat yang sama, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas mengikuti rantai. Raungan pada saat ini, suara gemuruh datang dari mulut kepala mayat Raja Ibel Langit, dan gelombang suara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, para pembudidaya yang hadir menutup telinga mereka dengan kesakitan dan memandang ke arah Ibel Langit Matangeri. Raungannya terutama ditujukan pada duo mudan yang lainnya, jadi duo mudan orang lain yang paling dekat dengannya mengeluarkan seteguk darah saat ini. Meskipun telah mati selama ribuan tahun dan Raja Ibel Langit telah menjadi pemimpin mayat, kekuatan Ibelnya masih belum berkurang. Hanya dengan raungan saja dapat membuat jiwa kuasi surgawi memuntahkan darah, yang sungguh menakutkan. Raja Ibel Langit terlalu kuat sebagai ketua mayat. Orang-orang kuat dari klan kita belum tiba, jadi aku khawatir akan sulit untuk menjatuhkannya. Seseorang dari klan Master Boneka Ibel meneriakan sesuatu seperti ini. Memang benar jika mereka ingin mendapatkan senjata ilahi Ibel Surgawi, mereka setidaknya harus melewati level Raja Ibel Surgawi, tetapi bagaimana mereka bisa menghadapi Raja Ibel Surgawi saat ini? Menentang takdir, reinkarnasi telapak tangan, senjata ilahi Ibel Surgawi, tembak. Pada saat ini, teriakan seperti ini terdengar di kejauhan. Itu sangat keras dan langsung menarik perhatian semua orang yang hadir melihat ke atas, dia segera menyadari sesosok tubuh muncul di kejauhan, tangannya dengan cepat mengerjakan formula Ajaib. Pencuri ilahi dari Laut Cina Selatan, Pedang Ibel. Ketika Yi Chen melihat sosok itu, dia segera mengenali sosoknya dan mengucapkan kata-kata seperti itu di dalam hatinya. Ketika dia berada di klan Kadal Ibel, Yi Chen memiliki kontak dekat dengan Pedang Ibel dan melakukan transaksi dengannya, jadi dia sangat akrab dengan kemunculan Pedang Ibel. Yao Daolah yang pertama kali mendapatkan peta harta karun makam Dewa Tian Yao. Dari sudut pandang ini, dia pasti menyebarkan berita itu. Namun, Yi Chen tidak memperhatikan sosoknya ketika dia masuk benar-benar tidak datang. Ternyata dia sudah lama datang, dan hanya berbaur dengan orang banyak. Itu adalah Pedang Ibel. Pada saat ini, lima suku Ibel juga melihat Pedang Ibel, dan ekspresi mereka menjadi ganas. Dendam mereka terhadap Pedang Ibel sangat dalam, dan markas mereka telah dikunjungi oleh mereka berkali-kali. Apa yang ingin dia lakukan? Orang-orang dari klan Master Boneka Ibel dan klan Ibel Langit juga akrab dengan Pedang Ibel. Saat dia melihat gerakan Pedang Ibel, kebingungan melintas di wajahnya. Senjata ajaib lingsi, buka. Teriakan lain datang dari mulut Pedang Ibel, dan kemudian energi yang terkondensasi di tangannya menjadi lebih menakutkan. Dia dengan cepat melesat ke depan, dan kekuatan jiwanya melonjak di sepanjang meridiannya, menuju hari itu tentara Ibel menembak dengan cepat. Bas, ketika Prajurit Ibel Surgawi menyentuh energi itu, dia gemetar keras, dan kemudian mulai sedikit gemetar, dan kekuatan tirani menyebar ke semua sisi. Apa yang terjadi dengan senjata ilahi Ibel Surgawi? Apa yang dilakukan Pedang Ibel terhadap senjata ilahi Ibel Surgawi? Semua kultifator yang hadir membuka mata lebar-lebar saat ini. Ups, di bawah tatapan mereka, Prajurit ilahi Ibel Surgawi tiba-tiba tampak memiliki roh, berubah menjadi pelangi, dan melesat ke arah pintu keluar, seolah hendak pergi dari sini. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Prajurit Ibel Surgawi pergi, jika tidak akan terjadi badai berdarah. Orang-orang dari klan Ibel Surgawi berteriak seperti ini, dan kemudian dengan cepat menyusul. Kemunculan harta karun itu pasti akan menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat. Semua orang ingin merebut harta karun itu, jadi jika Pedang Ibel dicabut, stabilitas seribu tahun mungkin rusak. Tapi kecepatan Pedang Ilahi Ibel Surgawi begitu cepat sehingga tidak mudah untuk mengejarnya. Senjata ajaib nomor satu klan Ibel kita tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Cepat dan kejar, orang-orang dari klan boneka Ibel juga berteriak saat ini, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Ayo pergi juga, Domo juga melambaikan tangannya saat ini, dan kemudian memimpin sekelompok orang kuat untuk segera menyusul. Apa yang dilakukan Pedang Ibel? Mengapa dia menemukan peta harta karun dan tidak mengambil semua harta karun di sini? Sebaliknya, dia secara khusus meminta prajurit Ilahi Ibel Surgawi untuk pergi. Apa yang dia maksud dengan ini? Raungan pada saat ini, raungan lain terdengar. Raja Ibel Langit Sukui yang melayang di kehampaan sepertinya merasakan senjatanya pergi, dan terbang di udara, dengan cepat mengejarnya. Banyak orang kuat yang pergi saat ini. Setelah semua aura tirani pergi, suasana di sini sangat rileks, namun masih sangat tegang, karena masih ada dua hal yang kosong, salah satunya adalah mutiara langit Ibel Suanyin, hal lainnya adalah gulungan kuno alam liar. Meskipun kedua benda ini tidak sebagus senjata ilahi Ibel Surgawi, keduanya tetap merupakan benda suci. Benda-benda itu milik klan Kadal Ibel kami. Jika ada yang berani ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, kepala suku Musa memimpin sekelompok orang untuk bergegas keluar dari kerumunan dan melihat kedua benda itu mengambang di kehampaan. Huff, klan Kiong Huku belum mengatakan apa-apa, tapi kalian klan Kadal Ibel benar-benar berani keluar untuk mengambil sesuatu. Saat ini, sekelompok orang lain keluar dari kerumunan, yang bersamanya. Mereka adalah orang-orang dari suku Paus Biru. Benda suci semacam itu seharusnya milik suku Juhu kita. Seorang lelaki tua memimpin sekelompok orang keluar dari kerumunan, dengan ekspresi galak dan bersemangat di wajahnya. Jika kamu ingin merampok sesuatu, apakah kamu sudah mendapatkan persetujuan dari klan Hiu Ibelku? Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar, dan pemimpin klan Hiu Ibel memimpin sekelompok orang keluar. Baru saja ada tiga kekuatan tersembunyi yang sangat kuat, dan mereka kewalahan. Namun sekarang mereka akhirnya pergi, dan dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah dunia mereka. Gulungan kuno Tianhuang adalah gulungan kuno teknik pertarungan roh yang digunakan oleh Raja Ibel Langit semasa hidupnya, dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya bagi para penyihir Raja Ibel Langit semasa hidupnya. Ia mengandung energi yang sangat menakutkan, bahkan pecahan apapun adalah harta karun. Menggabungkan dua alasan ini, mereka tidak akan mudah menyerah dalam pertarungan apapun yang terjadi, jadi mereka sekarang siap untuk bertarung. Tuan, mereka semua sudah pergi. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil tindakan. Selama kita bisa mengambil salah satu dari dua hal itu, itu sudah cukup. Mendengar ini, mata Yi Chen masih menatap kedua benda itu dengan cermat, dan dia menganggup di saat yang sama, menyatakan persetujuannya dengan kata-kata monster kecil itu. Huh, karena kita tidak menyerah, ayo gunakan kekuatan kita untuk berbicara. Orang-orang dari klan Kadal Ibel lebih mendominasi. Mereka membuat teriakan seperti itu, dan kemudian pemimpin klan Kadal Ibel dengan cepat bergegas maju di sepanjang besi rantai. Tidak ada cara untuk merebut benda suci itu dari kami. Teriakan seperti itu datang dari mulut kepala keluarga klan Kiong Hu dan kepala keluarga klan Paus Biru, dan kemudian mereka juga mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas maju. Hei, pemimpin klan Juu dan klan-klan Hiu Ibel juga mulai mengambil tindakan saat ini dan bergegas maju untuk bertarung dengan mereka. Tempat itu sekarang menjadi medan perang bagi yang kuat, dan para pembudidaya biasa hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan mereka bertarung dari kejauhan, sambil menebak ke tangan siapa benda itu akan jatuh. Saya pikir itu akan jatuh ke tangan klan Kiong Hu dan klan Paus Biru. Bagaimanapun, mereka memiliki dua ahli alam jiwa bumi yang paling kompetitif. Teruslah bertarung, semakin intens pertarungannya, semakin baik. Yi Chen tidak segera melangkah maju untuk merebutnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan alam jiwa kuasi bumi, tetapi masih tidak mungkin untuk melawannya lima, jadi dia hanya bisa menunggu kelima harimau itu. Setelah bertarung dan kehilangan kelima harimau tersebut, mereka muncul lagi untuk merebut. Suku harimau langit dan suku Paus Biru adalah aliansi. Jika kedua suku kita memulai perang, kita berdua pasti akan kalah pada akhirnya dan membiarkan mereka mengambil keuntungan. Bagaimana kalau kita bergabung untuk menghadapi mereka? Kita masing-masing memiliki dua artefak ilahi, satu untuk kita masing-masing. Kepala klan Hiu Ibel dan klan gagak raksasa bertarung bersama, tetapi setelah bertarung beberapa saat, keduanya berhenti dalam kesepakatan yang sempurna, dan pada saat yang sama, kepala klan Hiu Ibel meneriakan sesuatu seperti ini. Mendengar ini, pemimpin klan Juu berbalik dan melihat klan Kiong Hu dan klan Paus Biru sedang mengepung klan Kadal Ibel. Dia segera mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata dalam hal ini, mari kita bersatu untuk sementara untuk merebut artefak ilahi. Sebenarnya tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Setelah melihat kedua klan mencapai kesepakatan begitu cepat, Yi Chen mau tidak mau mengatakan hal seperti ini. Wups mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, dan dua pemimpin klan dari klan Hiu Ibel dan klan gagak raksasa mulai mengambil tindakan saat ini dan bergegas menuju pemimpin klan Kadal Ibel. Yang tidak memiliki aliansi sekarang adalah pemimpin klan Kadal Ibel. Mereka semua punya rencana masing-masing, yaitu mengusir pemimpin klan Kadal Ibel terlebih dahulu. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, Cakar Angin Elang. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, Tinju Xiaoyue. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 Ibel Serigala Mundur. Keterampilan jiwa superior kelas 6 Tinju Ganda yang bergerak selamanya. Empat teriakan terdengar, klan-klan Kiongho, klan-klan Paus Biru, klan-klan Hiu Ibel, dan klan-klan Juu. Pada saat ini, mereka semua menggunakan keterampilan menghilangkan jiwa dan membombardir klan-klan Kadal Setan. Orang pembawa sial, menghadapi pukulan kuat dari empat orang kuat dari alam yang sama, ekspresi pemimpin klan Kadal Ibel berubah, dan tangannya bergerak cepat. Kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak di sepanjang meridiannya dan mengembun di sekitar tubuhnya pelindung jiwa melindunginya. Boom pada saat ini, serangan empat orang menimpannya, armor kekuatan jiwa yang telah dia kental segera hancur, dan dia sendiri terlempar, setelah jatuh kembali ke gunung, dia meludahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat, dan napasnya menjadi sangat berantakan. Pemimpin klan Kadal Ibel telah terluka parah. Dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Tampaknya nasib akhir bergantung pada klan Hiu Ibel dan yang lainnya. Siapa yang membuat pemimpin suku Kadal Ibel terlalu kuat sekarang? Wajar jika dia dikepung seperti ini, mereka tidak bersaing sama sekali. Teruslah berjuang, semakin keras kamu memukul, semakin baik kerusakannya. Melihat ke belakang dari pemimpin klan Kadal Ibel, Yi Chen mengatakan sesuatu seperti ini, rasa panas di matanya semakin parah, semakin banyak dia merampok mereka. Kita semua adalah anggota klan monster, apakah kita benar-benar harus bertarung sampai mati dan kehilangan kedua belah pihak? Sekarang klan Kiongho dan klan Hiu Ibel bertarung bersama, dan pemimpin klan Kiongho meneriakan sesuatu seperti ini, jalan. Jika kamu berhenti sekarang, aku bisa memberimu sejumlah kompensasi. Pemimpin klan Hiu Ibel mencibir. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Jika ada konsekuensi serius, jangan salahkan aku. Pemimpin klan Kiongho dengan dingin meneriakan kata-kata seperti itu. Apakah kami masih takut jika tidak berhasil, kami berdua akan kalah? Pemimpin klan Hiu Ibel tidak takut sama sekali dan terus melancarkan serangan ganas. Keempat orang kuat itu bertarung di sana, dan kekuatan tirani menyebar ke semua sisi. Meskipun para penggarap yang hadir sangat ingin mendapatkan benda suci, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan, menunggu kepemilikan akhir dari benda suci tersebut. Untuk mendapatkan objek dewa, empat kekuatan besar berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu truf mereka. Dulu, ketika mereka bertarung, mereka hanya akan mengklik dan berhenti. Satu-satunya ide mereka adalah mengalahkan pihak lain. Gaga, seiring berjalannya waktu, pertempuran antara empat kekuatan besar secara bertahap melemah, dan kekuatan jiwa di tubuh mereka dengan cepat habis. Pada saat ini, Yi Chen mengepalkan tinjunya. 530.